Cersil api di bukit menoreh jelit 390. Mereka kemudian segera berkemas. Orang yang sudah separo baya serta yang lain, yang menyusul dengan naik kuda, menuntun kuda-kuda mereka. Mereka berjalan beriring bersama gelagah putih dan rara wulan. Seorang anak muda yang berkuda bersama orang yang separo baya itu pun tiba-tiba saja bertanya, Ken, kenapa kau lakukan hal ini? Jadi kau tuduh kedua orang itu mengikuti perjalananmu sekedar untuk membelokan perhatian. Sudahlah, berkata orang yang sudah separo baya, kita akan membicarakannya kemudian. Sekarang kita harus mempercepat perjalanan kita agar kita tidak terlalu terlambat dari rencana. Biarlah mereka yang akan melakukan upacara asok tukon itu sempat menata segala macam ubah rampe yang akan dibawa dalam upacara pasok tukon itu. Demikianlah, maka iring-iringan itu pun berjalan terus. Bahkan menjadi lebih cepat. Gelagah putih dan rara wulan pun telah ikut pula dalam iring-iringan itu. Mereka pun berjalan di antara mereka sambil berbincang-bincang. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah berada di tepian. Tidak terlalu banyak orang yang menyeberang, sehingga mereka pun segera mendapatkan rakit yang akan membawa mereka menyeberangi kali praga. Ketika gelagah putih dan rara wulan akan membayar upah penyeberangan, maka orang yang sudah separoh baya itu pun menjegahnya. Katanya, sudahlah kisana. Biarlah kami membayarnya sama sekali. Bukankah tidak seberapa? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak sampai hati untuk menolaknya. Demikian mereka sampai di seberang, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka mulai melintas di daerah tanah perdikan menoreh. Gelagah putih dan rara wulan tertegun ketika mereka melihat empat orang prajurit berkuda berpapasan dengan mereka. Tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Sehingga demikian para prajurit itu melihatnya, maka mereka pun menghentikan kuda-kuda mereka beberapa langkah di depan iring-iringan itu. Adi Gelagah putih dan adi rara wulan, berkata seorang lurah prajurit yang ada di antara mereka. Kakang lurah Kertawiria. Apakah kakang dari barak kakang lurah Agung Sedayu? Kirangga Agung Sedayu. Ya, kakang rangga Agung Sedayu. Aku memang baru saja menemui kirangga Agung Sedayu. Aku akan berada di kesatuannya nanti. Bukankah adi Gelagah putih dan adi rara wulan juga akan berada di kesatuan kirangga Agung Sedayu? Ya, kakang. Tetapi agaknya aku masih akan mendapat tugas yang lain sebelum aku ditempatkan di kesatuan kakang rangga Agung Sedayu. Aku kira itu lebih baik, adi. Rasa-rasanya agak kurang mapan jika adi berdua berada langsung di bawah kirangga Agung Sedayu. Aku mengerti, kakang lurah. Sekarang adi berdua akan pergi kemana? Kami mendapat waktu istirahat sebelum kami berangkat untuk memasuki tugas kami yang baru. Aku akan minta diri kepada kakang rangga Agung Sedayu dan keluarga. Baiklah. Marilah. Aku akan kembali ke Mataram. Dua-tiga hari lagi, aku akan datang lagi ke barak bersama petugas yang akan memperluas bangunan barak dari pasukan khusus itu. Aku juga mendapat perintah untuk terlibat dalam pembangunan itu di samping penempatanku di kesatuan yang dipimpin oleh kirangga Agung Sedayu itu. Nah, silakah kakang lurah. Kami juga akan meneruskan perjalanan kami. Tetapi siapakah mereka ini bertanya kilurah. Oh, kami hanya kebetulan bersama-sama lewat jalan ini. Oh, kilurah Kertawiria itu mengangguk-angguk. Kilurah. Dan para prajurit yang berkuda bersamanya itu pun telah minta diri. Meskipun gelagah putih dan raraulan masih merupakan seorang prajurit baru, tetapi kilurah Kertawiria itu telah mengenalnya dengan baik. Selain gelagah putih adalah sepupu kirangga Agung Sedayu, gelagah putih dan raraulan itu dikenalinya sebagai dua orang suami istri yang berilmu sangat tinggi. Seandainya gelagah putih itu bukan sepupu kirangga Agung Sedayu pun, kilurah Kertawiria tetap saja menghormati mereka karena kemampuan mereka yang anggat tinggi. Demikian kilurah Kertawiria meninggalkan mereka bersama para pengiringnya, maka orang yang sudah separoh baya itu pun berkata, maaf Kisanak. Agaknya Kisanak, bahkan Kisanak berdua adalah prajurit Mataram. Gelagah putih tersenyum sambil menjawab, ya, Kisanak. Kami adalah prajurit Mataram. Agaknya Kisanak berdua adalah seorang perwira. Seorang lurah prajurit nampak begitu hormat kepada Kisanak. Tidak. Bukan. Kami adalah seorang prajurit yang baru saja diwisuda. Kami belum mempunyai pangkat apa-apa. Siapapun Kisanak berdua, tetapi ternyata Kisanak mendapat penghormatan yang tinggi. Karena itu, kami mohon maaf, Kisanak. Kami tidak tahu bahwa Kisanak berdua adalah prajurit Mataram. Karena itu, maka Kisanak telah berbuat bijaksana. Juga terhadap kemenakanku itu. Sudahlah. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Orang yang sudah separoh baya itu terdiam. Namun ketika mereka sampai di simpang, tiga, gelagah putih dan raraulan harus memisahkan diri dari iring-iringan itu. Maaf Kisanak. Kami akan mengambil jalan simpang itu. Kami akan langsung pergi ke padukuhan induk tanah perdikan. Jadi Kisanak akan berbelok. Jika saja Kisanak sempat, aku persilahkan Kisanak singgah di rumah kakakku. Terima kasih. Tetapi rasa-rasanya aku ingin juga sekali-sekali singgah di rumah Kisanak berdua, lalu katanya kepada kemenakannya, kau harus minta maaf. Wajah kemenakannya itu menjadi semakin pucat. Ternyata orang yang dituduhnya akan merampok itu adalah prajurit. Bahkan seorang prajurit yang agaknya dihormati oleh sesama prajurit. Cepat, berkata pamannya. Orang itu pun mendekati gelagah putih dan raraulan dengan tubuh gemetar. Bahkan kemudian berjongkok di hadapan mereka sambil berkata, Kisanak. Aku minta. Ampun. Aku tidak tahu bahwa Kisanak berdua adalah prajurit. Jadi, seandainya kami bukan prajurit, kau tidak akan menyesal dan minta maaf. Ya, ya. Meskipun bukan kepada prajurit, aku juga akan minta maaf. Sudahlah, berkata gelagah putih kemudian, kita akan berpisah di sini. Selamat jalan. Tetapi aku ingin berpesan, bahwa peristiwa ini hendaknya menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kau lupakan. Ya, ya. Kisanak. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian segera minta diri untuk mengambil jalan simpang yang akan langsung pergi ke padukuhan induk. Demikian, mereka pun telah berpisah. Gelagah putih dan raraulan telah mengambil jalan simpang, sementara yang lain meneruskan perjalanan dengan membawa uang dan benda-benda berharga yang akan mereka serahkan kepada calon pengantin perempuan. Sementara itu, matahari telah condong ke barat. Gelagah putih dan raraulan telah kehilangan waktunya beberapa lama. Tetapi mereka memang tidak begitu terikat oleh waktu. Beberapa lama gelagah putih dan raraulan pun kemudian berjalan menyusuri jalan bulak di tanah perdikan menoreh. Jika mereka memasuki padukuhan sebelum sampai ke padukuhan induk, maka orang-orang yang berpapasan pun menyapanya dengan ramah. Bahkan ada yang bertanya, mereka baru datang dari mana? Kami baru pulang dari Mataram, Ken, jawab gelagah putih ketika seorang laki-laki yang sedikit lebih tua daripadanya itu bertanya. Kapan kau pergi? Pagi tadi? Tidak, Ken. Aku sudah beberapa hari berada di Mataram. Beberapa hari? Ada apa kau berada di Mataram beberapa hari? Gelagah putih dan raraulan tersenyum. Tetapi mereka tidak menjawab. Bahkan gelagah putih kemudian berkata, Sudahlah, Ken. Aku akan meneruskan perjalanan. Silahkan, silahkan. Gelagah putih dan raraulan pun berjalan terus. Tetapi mereka masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa dari mereka yang bertemu di sepanjang jalan. Di sore hari, keduanya baru sampai di rumah. Kedatangan mereka disambut oleh Sekar Mirah dengan wajah ceria. Apakah Kakang Rangga belum pulang? Kakang bertanya gelagah putih. Belum. Kakang Agung Sedayu masih belum pulang. Di hari-hari terakhir, Kakang Agung Sedayu sibuk. Agaknya Kakangmu sedang merencanakan perluasan bangunan baraknya. Kesatuannya akan menjadi lebih besar, sehingga jumlah prajuritnya akan menjadi lebih banyak. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan keduanya untuk masuk ke ruang dalam. Duduklah. Biarlah aku membuat minum bagi kalian. Kalian tentu haus. Tetapi raraulam pun menyahut. Biarlah aku membuat sendiri, Mbokayu. Kau tentu letih. Tidak. Bukankah hari ini perjalananku tidak begitu panjang? Tetapi panasnya seperti membakar langit. Sudahlah Mbokayu. Jangan menjadi sibuk karena kedatanganku dan Kakang Gelagah Putih. Ternyata justru raraulanlah yang lebih dahulu pergi ke dapur. Biarlah Kakang Gelagah Putih ke pakiwan. Ketika raraulan dan Sekar Mirah pergi ke dapur, maka gelagah putih itu pun pergi ke pakiwan untuk membersihkan kaki dan tangannya. Tetapi dari pakiwan gelagah putih tidak langsung masuk kembali ke ruang dalam. Ketika ia melihat sukra mengisi gentong air di dapur, maka gelagah putih pun kemudian menemuinya di sumur. Apakah kau sudah berkelahi lagi? Ah, Kakang. Agaknya Kakang Gelagah Putih menganggap bahwa aku termasuk anak muda seperti Kakang Gelagah Putih di waktu semuda aku. Kenapa? Kakang memang seorang anak muda yang gemar berkelahi melawan siapapun juga. Aku tidak. Sedangkan bekalnya pun berbeda. Kakang mempunyai bekal yang tinggi. Aku tidak. Karena Kakang mengajariku hanya kapan saja Kakang mempunyai waktu luang. Ah, tentu bukan begitu. Aku benar-benar tidak mempunyai cukup kesempatan. Tetapi bukankah Kakang Agung Sedayu, Mbokayu Sekar Mirah dan Kijaya Raga telah ikut membantumu meningkatkan ilmumu? Jika kau merasa hal itu tidak pernah mereka lakukan, aku akan menemui mereka dan bertanya kepada mereka. Sukra dengan cepat menjawab, tentu. Justru dengan bantuan mereka, aku dapat memiliki kemampuan yang dapat aku pergunakan sebagai bekal untuk memasuki kesatuan pengawal tanah perdikan. Bagus, sahut gelagah putih, bukankah di lingkungan pengawal tanah perdikan, kau juga mendapat latihan-latihan yang sangat berarti bagimu. Kemampuanmu secara pribadi akan ditingkatkan. Sementara itu, kau berlatih bertempur dalam satu kesatuan dengan berbagai macam gelar perang. Ya, berapa kali sepekan kau berlatih? Sebagai para anggota pengawal tanah perdikan yang baru harus mengikuti latihan sepekan tiga kali. Ada yang sudah dianggap memiliki bekal yang cukup sehingga hanya berlatih sepekan dua kali. Sedangkan mereka yang sudah mapan, hanya berlatih sepekan sekali untuk menjaga agar mereka tetap berada dalam kemapanan mereka, sehingga mereka tidak lupa bahwa mereka adalah anggota pengawal tanah perdikan. Namun kadang-kadang dalam keadaan yang khusus, mereka juga mengikuti latihan-latihan yang berat. Apalagi setelah para pemimpin pengawal minta bantuan Kijaya Raga. Kijaya Raga? Jadi Kijaya Raga telah diminta untuk ikut memberikan latihan-latihan bagi para pengawal tanah perdikan, khusus untuk para anggota yang telah mapan. Sementara itu, Pras Tawa juga minta bantuan prajurit dari pasukan khusus untuk memberikan latihan-latihan kepada para anggota yang masih baru. Termasuk kau ya? Bagus! Kau akan menjadi pengawal yang baik bagi tanah perdikan ini. Jika saja kakang sering berada di rumah, maka kakang tentu akan dapat membantu memberikan latihan-latihan kepada kami. Bukankah sudah ada pelatih dari pasukan khususnya kakang Rangga Agung Sedayu? Bahkan Kijaya Raga sudah bersedia turun langsung memberikan latihan-latihan. Pengawal tanah perdikan akan menjadi semakin kokoh. Sukerang tidak menjawab lagi. Sementara gelagah putih pun masuk kembali ke ruang dalam. Namun yang justru dipikirkan kemudian adalah Pras Tawa. Gagasan-gagasannya ternyata baik dan sangat berarti bagi pasukan pengawal tanah perdikan. Tetapi bagaimana dengan Pras Tawa sendiri secara pribadi? Seharusnya ia juga meningkatkan kemampuannya. Ia harus memiliki kemampuan lebih dari para pengawal yang lain, termasuk para pengawal yang sudah mapan, yang memimpin kelompok-kelompok pengawal yang lain. Ketika kemudian gelagah putih duduk kembali di ruang dalam, maka Kijaya Raga pun telah pulang dari sawah. Setelah mencuci kaki dan tangannya dipakiwan, maka ia pun telah duduk pula menemui gelagah putih. Sementara itu, minuman hangat pun telah dihidangkan. Kau sekarang sudah benar-benar menjadi prajurit, gelagah putih. Ya. Kijaya Raga, bersama Raraulan ya, Kijaya Raga. Lalu, apa tugasmu yang pertama? Apakah kau langsung dimasukkan dalam satu kesatuan untuk menangani tugas? Tugas Sandi di kesatuan itu, atau kau mendapat tugas khusus yang lain? Kami akan mendapat tugas khusus yang lain, Kijaya Raga. Kami tidak segera ditempatkan. Semula kami memang akan ditempatkan di kesatuan Kakang Agung Sedayu yang akan dikembangkan. Tetapi ternyata kami akan mendapat tugas khusus lebih dahulu. Tugas apa yang harus kau lakukan? Kipatih Mandaraka masih belum mengatakannya. Baru setelah kami beristirahat sepekan, kami akan menghadap Kipatih untuk menerima perintah itu. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Sementara itu, gelagah putih yang kemudian bertanya, Menurut Sukrat, Kijaya Raga sekarang langsung ikut terjun menangani pasukan pengawal Tanah Perdikan. Prastawa datang menemui aku. Ia minta agar aku membantu meningkatkan lagi kemampuan para anggota pasukan pengawal yang telah memiliki pengalaman yang luas serta ilmu yang mapan. Prastawa sendiri merasa bahwa ilmunya berada pada tataran yang hampir sama dengan mereka. Jika Prastawa memiliki kelebihan yang diwarisi dari Kira Gajaya, maka kelebihan itu tidak terlalu jauh dari pengawal yang sudah memiliki pengalaman yang luas itu. Aku tidak dapat menolak permintaannya. Setelah berbicara dengan Ki Rangga Agung Sedayu, maka aku pun memutuskan untuk menerimanya. Tetapi aku sudah mengatakannya bahwa waktuku tidak terlalu banyak. Angger Prastawa memang mencertawakan alasanku. Tetapi Prastawa setuju aku turun sepekan sekali. Gelagah putih pun tertawa pula. Katanya, apakah benar waktu Kijaya Raga tidak terlalu banyak? Kijaya Raga pun tertawa pula. Katanya, waktuku sudah habis untuk merawat tanaman di sawah. Tetapi bukankah hasilnya memadai dibandingkan dengan sawah yang tidak dipelihara dengan baik? Ya, ya. Kijaya Raga. Apalagi dibandingkan dengan sawah yang tidak ditanami. Keduanya pun tertawa berkeanjangan. Sementara itu, maka Sekar Mirah dan Raraulam pun kemudian telah menghidangkan nasi yang masih mengepul, sayur dan lautnya. Kami menunggu, Kakang Rangga Sajambo Kayu, berkata Gelagah putih. Kau tentu lapar. Apalagi dari Raraulan aku mendengar bahwa perjalananmu terhambat di seberang Kali Praga. Karena itu, kau tentu lapar. Belum. Aku belum lapar. Tetapi Raraulanlah yang menyahut, akulah yang sudah lapar. Apalagi menurutmu Kayu Sekar Mirah, Kakang Rangga pulang pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahkan kadang-kadang sampai malam. Apalagi jika ada tamu dari Mataram. Tamunya sudah pulang, sahut Gelagah putih, bukankah kita tadi berpapasan di jalan? Apakah tamunya hanya kilurah kertawir ya? Mungkin ada tamu yang lain yang juga bersangkut paut dengan pemekaran kesatuan Kakang Rangga Agung Sedayu. Gelagah putih tersenyum. Meskipun Gelagah putih memang belum merasa lapar, tetapi nasi hangat, sambal terasi, lalapan ketimun dan sayur lembayung itu telah membangkitkan seleranya pula. Nah, Kijaya Raga juga baru pulang dari sawah, berkata Rarawulan, kita akan makan bersama. Demikianlah, maka mereka bertiga pun segera mulai makan dengan lahapnya. Sekar Mirah tidak makan bersama mereka. Sekar Mirah memang menunggu Kirangga Agung Sedayu pulang. Tetapi demikian mereka mulai makan, maka terdengar derap kaki kuda. Kemudian, Kirangga Agung Sedayu telah memasuki ruang dalam pula. Nah, apakah taku, berkata Gelagah putih, bukankah sebaiknya kita menunggu? Aku akan menyusul, sahut Kirangga Agung Sedayu yang kemudian pergi ke Pakiwan. Sejenak kemudian, Kirangga dan Sekar Mirah pun telah ikut makan bersama mereka pula, sehingga suasananya menjadi semakin segar. Rasa-rasanya mereka menjadi semakin banyak makan. Bahkan rasa-rasanya Gelagah putih yang sudah makan lebih dahulu itu baru mulai pada saat Kirangga Agung Sedayu mulai makan. Sambil makan Kirangga pun bertanya tentang keadaan Gelagah putih, perkembangan kedudukannya serta tugas-tugas yang harus diembannya. Untuk pertama kali, kami berdua akan menerima tugas khusus, Kakang. Kami tidak langsung bertugas di Kesatuan Kakang di Tanah Perdikan Menoreh. Tugas apa yang harus kau lakukan lebih dahulu aku belum tahu, Kakang. Baru setelah aku beristirahat. Selama sepekan, aku akan mendapatkan perintah langsung dari Kipatih Mandaraka. Kirangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah tugas-tugas seperti itu bagi Gelagah putih dan Raraulan bukan hal yang baru. Sejak sebelum mereka menjadi prajurit, mereka telah sering menjalankan tugas-tugas khusus kemana-mana. Setelah mereka selesai makan, maka Kirangga Agung Sedayu mengajak Gelagah putih dan Kijaya Raga untuk duduk di perincitan. Sementara Sekar Mirah dan Raraulan membenahi dan kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Di peringgitan Kirangga, Gelagah putih dan Kijaya Raga masih saja berbincang tentang perkembangan keadaan di saat-saat terakhir. Jika kau sempat, esok kau dapat ikut pergi ke barak, berkata Kirangga Agung Sedayu, kau akan dapat melihat rencana pembangunan perluasan barak pasukan khusus. Baik, Kakang. Besok aku akan pergi. Aku juga ingin melihat, berkata Kijaya Raga, apakah aku yang bukan prajurit boleh ikut memasuki lingkungan barak yang sedang dikembangkan itu. Kirangga Agung Sedayu tersenyum. Katanya, asal Kijaya Raga tidak memata-matai barak yang sedang kami kembangkan itu. Kijaya Raga pun tertawa pula. Malam itu, Gelagah putih dan Raraulan tidak ingin pergi kemana-mana. Mereka baru akan mengunjungi Kijaya Menoreh di keesokan harinya. Rasa-rasanya mereka masih malas beranjak dari rumah. Apalagi malam pun segera turun. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Gelagah putih dan Raraulan masih sempat duduk di ruang dalam, berbincang beberapa lama. Semengar Raki Jaya Raga pergi ke sawah untuk melihat apakah air yang mengalir ke sawah sudah mencukupi. Tetapi Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian telah pergi ke bilik mereka, pada wayah sepi uang. Tetapi ketika mereka berbaring, mereka masih mendengar suara tembang yang melangut. Suara tembang yang mengalun dari rumah tetangga di arah belakang. Menurut Mbokayu Sekar Mirah, Yeu Binem telah melahirkan dua hari yang lalu, berkata Raraulan. Jadi suara tembang itu datang dari rumah Yeu Binem? Ya, semalam Kakang Rangga juga hadir di rumah Yeu Binem. Tetapi malam ini tidak. Mungkin esok malam Kakang, Rangga akan dagang lagi. Gelagah putih mengaguk-angguk. Katanya, baiklah. Esok aku akan ikut ki Rangga Agung Sedayu mengunjungi Yeu Binem. Sudah lama aku tidak membaca tembang. Mudah-mudahan suaraku tidak menjadi sumbang. Demikianlah, maka suara tembang yang ngelangut di rumah tetangga yang baru saja melahirkan itu, rasa-rasanya telah membuai gelagah putih dan Raraulan yang hari itu baru pulang dari Mataram. Di hari berikutnya, gelagah putih dan Raraulan, bahkan Kijaya Raga, ikut pergi ke barak pasukan khusus yang sedang direncanakan untuk dikembangkan. Mbokayu tidak ikut pergi ke barak bertanya Raraulan kepada Sekar Mirah. Aku tidak akan bertugas kemana-mana, Rara. Kapan-kapan aku dapat melihat-lihat barak itu. Demikianlah, maka Ki Rangga, Gelagah putih, Raraulan dan Kijaya Raga itu pun pergi berkuda ke barak pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Demikian mereka sampai di barak, maka mereka pun langsung pergi melihat-lihat lingkungan yang akan dibangun di sebelah bangunan yang lama. Aku sudah berbicara dengan Ki Gede Menoreh, berkata Ki Rangga Agung Sedayu, bahkan Ki Gede sudah meninjau tempat ini. Segala sesuatunya telah disetujuinya, sehingga tidak ada hambatan apa-apa lagi. Para petugas yang akan membangun barak itu juga sudah melihat-lihat lingkungannya serta beberapa jenis bahannya telah tertimbun di belakang. Gelagah putih, Raraulan dan Kijaya Raga pun mengangguk-angguk. Mereka memang melihat setumpuk batu bata, timbunan kayu serta bahan-bahan yang lain. Gelagah putih, Raraulan dan Kijaya Raga yang melihat lingkungan yang akan dibangun itu mulai membayangkan bangunan barak yang akan menjadi barak yang besar di lingkungan yang luas. Bahkan agaknya Ki Rangga Agung Sedayu telah mengambil pola lingkungan sebuah padepokan yang terasa sejuk dan tenang. Bangunan induk akan dibangun di bagian depan. Kemudian halaman yang cukup luas. Halaman di depan bangunan induk dan sebuah tanah yang lapang, yang ada di bagian belakang. Di sebelah tanah yang lapang itu terdapat dua sanggar tertutup dan dua sanggar terbuka yang luas. Barak ini akan dapat membuat senapati yang lain menjadi iri, berkata Kijaya Raga. Tidak. Mereka tidak dapat merasa iri. Kita mendapat tanah yang luas ini dari Ki Gede Menoreh. Demikian pula sebagian dari bahan-bahan bangunan. Batu bata, bambu dan bahkan kayu. Dena dari Mataram bagi bangunan ini tidak lebih banyak dari barak-barak yang lain. Tetapi ketika kami usulkan untuk membangun barak dengan bentuk dan susunan seperti ini, Mataram tidak berkeberatan asal kami tidak minta tambahan dena. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Bahkan mungkin barak ini kelak akan dapat menjadi contoh bagi barak-barak baru. Yang akan dibangun kemudian, atau barak-barak yang sudah ada yang ingin diperluas. Demikianlah, maka mereka pun telah melihat-lihat jauh ke bagian belakang lingkungan barak itu. Kandang kuda yang memanjang di dekat dinding di halaman belakang. Kemudian sebuah parit yang mengalir deras lewat di sebelah kandang itu. Kotoran dari kandang itu akan dibuang ke dalam parit yang mengalir deras itu. Bahkan air limbah dari kandang kuda itu akan dapat menjadi pupuk tanah di sawah di belakang barak itu. Namun demikian mereka berada di halaman belakang, maka seorang prajurit telah menemui Kirangga Agung Sedayu sambil berkata, Ada tamu, Kirangga. Tamu, ya, Kirangga, berapa orang? Tiga orang, Kirangga. Biarlah mereka duduk di peringgitan bangunan induk. Bukankah bangunannya masih utuh? Prajurit itu tersenyum sambil mengangguk. Baik, Kirangga. Demikianlah prajurit itu pergi, maka gelagah putih pun berkata, Silahkan Kakang. Biarlah kami melihat-lihat kandang ini sebentar. Nanti kami pun akai segera pergi ke peringgitan. Kirangga pun kemudian memanggil seorang prajurit. Katanya. Pemani mereka melihat-lihat, Baik, Kirangga. Dengan demikian, muka gelagi di putih, Karowulan dan Kijayaraga itu pun kemudian melihat-lihat bagian belakang dari rencana bangunan barak itu bersama seorang prajurit. Prajurit itu masih muda. Namun ternyata ia adalah seorang prajurit yang cerdas. Prajurit itu dapat memberikan beberapa keterangan dengan jelas. Kau sudah lama berada di barak ini? Sudah lebih dari dua tahun? Aku sering melihat Kijayaraga putih berdua singgah di barak ini. Tetapi Kijayaraga putih berdua tidak mengenal aku. Maaf, sahut gelagah putih, ingatanku agak lemah. Berbeda dengan kakang Rangga Agung Sedayu. Apa yang pernah dilihatnya sekali lagi saja, ia tidak akan pernah lupa. Bahkan isi kitab yang pernah dibacanya, akan diingatnya huruf per huruf. Prajurit itu tertawa. Katanya, bukan karena ingatan Kijayaraga putih lemah. Tetapi aku memang berada di antara banyak prajurit. Sedangkan Kijayaraga putih dan Yiglagah putih hanya berdua saja, sehingga kami mudah mengenalinya. Gelagah putih dan Raraulam pun tertawa pula. Sementara itu, Kijayaraga pun bertanya, apakah Kisanak juga mengenal aku? Prajurit itu menggeleng. Katanya, tidak. Jika Kisanak pernah datang ke barak ini bersama Kira Rangga Agung Sedayu, mungkin sekali aku kebetulan sedang tidak berada di barak, atau aku kebetulan berada di belakang atau di mana saja. Kijayaraga pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka pun kemudian melanjutkan pengamatan mereka terhadap lingkungan barak yang akan dikembangkan itu. Nampaknya telah direncanakan dengan cermat bukan saja bangunan-bangunan baru. Tetapi wajah barak itu memang akan berubah wujudnya sehingga mirip dengan sebuah padepokan. Dalam pada itu, selagi gelagah putih, Rarawulan dan Kijayaraga di antar seorang prajurit berkeliling lingkungan barak itu, Kira Rangga Agung Sedayu telah menemui seorang lurah prajurit dengan dua orang prajurit pengiringnya. Bukankah aku sekarang sedang menghadap Kira Rangga Agung Sedayu? Ya, Kisanak, jawab Kira Rangga Agung Sedayu. Terima kasih atas penerimaan Kira Rangga, berkata orang. Itu. Maaf, siapakah Kisanak itu? Menilik pakaian serta. Pertanda keprajuritan, Kisanak adalah seorang lurah prajurit. Ya, aku Kilurah Sanggabaya. Kilurah Sanggabaya? Nama Kilurah telah sampai kepadaku. Bukankah Kilurah telah menerima kekancingan untuk berada dalam pasukanku? Ya, aku telah menerima kekancingan itu. Karena itu aku datang kemari. Aku ingin melihat tempatku yang baru. Senapati yang akan menjadi pemimpinku serta berbagai hal yang lain yang ada hubungannya dengan penugasanku kemari. Apa yang ingin Kilurah ketahui? Mungkin aku dapat menjelaskannya. Tetapi sebelumnya aku ingin tahu, di manakah kedudukan Kilurah sebelum Kilurah mendapat tugas kebara ini? Aku adalah seorang lurah prajurit yang diperbantukan kepada tumenggung penghubung antara Pajang dan Mataram. Aku adalah seorang lurah prajurit yang selama ini telah melakukan tugas yang sangat khusus. Sayang, bahwa aku bertugas agak jauh dari Mataram, sehingga para pemimpin di Mataram tidak dapat langsung melihat kelebihanku sebagai seorang prajurit. Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Seandainya aku berada di Mataram, Kilurah itu. Melanjutkan, mungkin aku sudah dua kali naik pangkat. Mungkin aku sudah menjadi seorang tumenggung seperti Ki Tumenggung Purbasena. Ketika Ki Tumenggung Purbasena masih seorang lurah prajurit, aku juga sudah seorang lurah prajurit. Tetapi ketika kemudian aku mendapat tugas untuk membantu seorang tumenggung yang bertugas di Pajang, sebagai penghubung bidang ke prajuritan antara Pajang dan Mataram, maka sejak itu, aku sudah mengira bahwa aku akan merayap seperti siput pada jenjang kepangkatanku. Ki Rangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun merasakan kelambatan kenaikan jenjang kepangkatannya. Ketika Ki Tumenggung Purbasena masih seorang lurah prajurit, Agung Sedayu juga sudah menjadi lurah prajurit sebagaimana Ki Lurah Sanggabaya. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu tidak pernah mempersoalkannya. Sementara itu, Ki Lurah Sanggabaya pun berkata pula, menurut keterangan yang aku dengar, bukankah Ki Rangga Agung Sedayu juga baru saja menerima anugerah pangkat dari seorang lurah prajurit menjadi seorang rangga? Ya, baru beberapa hari yang lalu. Baiklah. Dengan demikian, maka selisih di antara kita tidak terlalu jauh. Tetapi agaknya Ki Rangga Agung Sedayu memang lambat. Menilik umur Ki Rangga, seharusnya Ki Rangga sudah menjadi Tumenggung seperti Ki Tumenggung Purbasena. Bagiku, pangkat bukan landasan satu-satunya bagi satu pengabdian. Jangan munafik. Kita ingin naik pangkat. Kita ingin jabatan kita juga naik. Kita ingin gaji kita naik. Kita ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik. Aku mengerti, Ki Lurah. Kau jujur sekali. Tetapi aku pun berkata sebenarnya, bahwa pangkat, jabatan, gaji, bukan landasan utama untuk menjalani tugas-tugas yang dipikulkan di pundak kita. Baik. Baik. Satu sikap yang jarang kita temui di lingkungan para prajurit. Aku hargai sikap itu. Nah, sekarang apa yang sebenarnya yang ingin Ki Lurah ketahui? Jika baraku sudah jadi, sekitar enam atau tujuh bulan lagi, maka Ki Lurah akan berada di sini. Bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Kita tidak perlu menunggu bangunan kita selesai seluruhnya. Ya, aku pun segera ingin tahu, kenapa Ki Rangga mendapat anugerah kenaikan pangkat. Jasa apa saja yang pernah Ki Rangga berikan kepada Mataram. Tidak ada, Ki Lurah. Mungkin sebagai satu kehormatan saja karena aku sudah mengabdikan diri cukup lama di Mataram. Ki Lurah Sanggabaya mengangguk-angguk. Katanya, ya, memang mungkin. Meskipun aku juga sudah lama menjadi lurah prajurit, tetapi aku masih lebih limuda dari Ki Rangga. Aku masih mempunyai kesempatan lebih luas di hari-hari mendatang. Seandainya saja aku tidak ditempatkan di pajang, mungkin aku sudah lebih dahulu menapak ke pangkat yang lebih tinggi. Memang mungkin sekali, Ki Lurah. Ketika aku mendapat perintah untuk ditarik kembali ke Mataram, aku mengira bahwa aku akan diserahi untuk memimpin satu kesatuan seperti halnya pada saat Ki Rangga masih menjadi lurah prajurit di barak ini. Tetapi ternyata aku akan ditempatkan di bawah pimpinan Ki Rangga. Bukankah kita tinggal menjalankan tugas? Ya, kita memang tinggal menjalankan tugas. Aku senang bahwa Ki Lurah Sanggabaya ditempatkan di kesatuanku, sehingga kesatuanku akan menjadi lebih kuat. Ya, Ki Rangga tentu akan merasakan arti keberadaanku. Meskipun pangkat Ki Rangga lebih tinggi dari pangkatku, tetapi sebenarnya lah kemampuan seorang prajurit tidak dapat diukur dari pangkat dan jabatannya. Dahi Ki Rangga Agung Sedayu nampak berkerut. Dengan nada datariya pun bertanya, apa maksud Ki Lurah? Tanda tanya. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ki Rangga. Tetapi, bukankah yang aku katakan itu sudah jelas? Pangkat dan jabatan seorang prajurit tidak mesti sejalan dengan tingkat kemampuannya? Ki Rangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, ya, Ki Lurah benar. Tetapi sebaiknya seorang pemimpin itu memiliki kelebihan dari orang yang dipimpinnya. Dengan demikian maka seorang pemimpin akan dapat memberikan petunjuk dan pengarahan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sedangkan jika orang yang dipimpin itu tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ditugaskan kepadanya, maka ia akan dapat bertanya serta minta bimbingan kepada pemimpinnya. Sebaiknya memang demikian, Ki Rangga. Tetapi susunan keperajuritan di Mataram tidak selalu berlandas pada tatanan yang seharusnya itu. Sebelum Agung Sedayu menjawab, mereka yang duduk di peringgitan itu terkejut. Seseorang keluar dari ruang dalam bangunan induk barak itu sambil berkata, Ki Lurah benar. Di Mataram ini susunan keperajuritannya tidak selalu berlandas pada tatanan yang benar. Bisa saja terjadi bahwa seorang prajurit memiliki kemampuan lebih tinggi dari seorang lurah prajurit. Gelagah putih, desis Ki Rangga Agung Sedayu. Aku sependapat dengan Ki Lurah ini Ki Rangga. Aku hanya seorang prajurit. Tetapi belum tentu kemampuanku berada di bawah Ki Lurah. Wajah Ki Lurah itu menjadi tegang. Dengan suara yang bergetaria pun berkata, Kau sombong sekali, Kisanak, apakah orang ini prajurit di barak ini Ki Rangga? Ya, gelagah putih yang menyahut, aku adalah prajurit di barak ini. Tetapi aku juga murid Ki Rangga Agung Sedayu. Aku tahu bahwa Ki Lurah ingin menjajagi kemampuan Ki Rangga, karena Ki Lurah akan menjadi bawahan Ki Rangga. Namun sebelumnya Ki Lurah ingin tahu, apakah Ki Rangga benar-benar seorang yang pantas menjadi seorang pemimpin di barak ini. Jika Ki Rangga dapat memenangkan pertarungan penjajagan itu, maka barulah Ki Lurah akan mengakui kepemimpinan Ki Rangga. Ya, prajuritmu sudah menerjemahkan niatku, Ki Rangga. Jika demikian, Ki Lurah juga tidak percaya kepada para pemimpin di Mataram yang telah menganugerahkan pangkat Rangga kepada aku. Sudah aku katakan, susunan keprajuritan di Mataram kadang-kadang tidak mengikuti tatanan yang seharusnya. Jika Ki Lurah menang, aku akan menolak ditempatkan di barak ini. Kedua orang prajurit yang menyertai ku akan menjadi saksi. Jika penolakannya mempunyai dasar yang kuat, maka penolakanku tentu akan diperhitungkan oleh para pemimpin di Mataram. Ki Lurah, potong gelagah putih, sebelum Ki Lurah menjajaki kemampuan Ki Rangga, sebaiknya Ki Lurah menjajaki kemampuanku lebih dahulu. Baru jika Ki Lurah mampu mengalahkan aku, Ki Lurah akan dapat bertarung dengan burunya. Jika kebetulan muridnya itu seorang prajurit, yang kemudian dapat mengalahkan seorang Lurah prajurit, maka yang pantas diumpati adalah Lurah prajurit itu. Kata-katamu sangat menyakitkan, Kisanak, kau kira tantanganmu terhadap guru tidak lebih menyakitkan lagi? Apalagi Ki Lurah adalah seorang prajurit yang mengetahui tatanan dan paugeran. Adakah seorang prajurit yang lain berbuat seperti Ki Lurah itu? Persetan kau prajurit yang sombong. Jika kau memang menantangku, aku akan melayanimu. Bagus, Ki Rangga. Aku ingin meminjam sanggar tertutup yang lama. Aku akan menjajaki kemampuan Lurah prajurit yang sombong ini. Apakah ia dapat mengalahkan aku, yang tidak lebih dari seorang prajurit? Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia sudah mengenal watak dan sifat gelagah putih dengan baik, sehingga ia tidak dapat mencegahnya. Dengan demikian, maka Ki Rangga telah membawa Ki Lurah Sanggabaya dan kedua orang prajuritnya ke dalam sanggar tertutup. Tidak ada orang lain yang mengetahui, untuk apa mereka masuk ke dalam sanggar. Sementara itu, Raraulan dan Ki Jaya Raga pun kemudian telah dipanggil pula untuk menjadi saksi pertarungan antara Ki Lurah Sanggabaya dengan gelagah putih. Namun Ki Lurah Sanggabaya itu pun masih juga berkata, tetapi aku minta janji Ki Rangga Agung Sedayu. Janji apa? Bahwa setelah aku membungkam mulut prajurit yang sombong dan bermulut besar ini, Ki Rangga akan bersedia turun ke gelanggang dan memberi aku kesempatan untuk menjajaki kemampuan Ki Rangga untuk menentukan, apakah aku akan bersedia ditempatkan di bawah kepemimpinan Ki Rangga atau tidak. Baik. Baik. Ki Rangga tidak akan berkeberatan, gelagah putihlah yang menjawab. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya itu pun mendesaknya, aku minta jawaban Ki Rangga sendiri. Baik, Ki Lurah. Setelah kau menghentikan perlawanan prajuritku yang kebetulan adalah muridku itu, kau akan dapat menjajaki ilmuku. Bagus. Dengan demikian hubungan kita akan terbuka siapakah yang lebih pantas menjadi pemimpin. Ki Rangga Agung Sedayu ataukah aku? Gelagah putih menjadi tidak sabar lagi. Karena itu maka ia pun berkata, sudahlah. Jangan banyak bicara Ki Lurah. Turunlah ke Arna. Kata-katamu kasar sekali. Ingat kau berbicara dengan seorang lurah prajurit, berkata salah seorang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu. Sikap dan kata-kata Ki Lurah terhadap Ki Rangga Agung Sedayu lebih tidak sopan lagi, sahut gelagah putih. Kenapa Ki Lurah tidak memerintahkan aku saja untuk menandingi prajurit itu bertanya seorang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya, nanti Ki Lurah akan menjajaki kemampuan Ki Rangga. Biarlah prajurit yang sombong itu aku redamnya, sehingga mulutnya tidak akan mengigau lagi. Persetan kau, geram gelagah putih. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya itu tersenyum sambil berkata, ya, kenapa tidakkah saja yang membungkam mulut prajurit yang sombong itu? Kau adalah murid daripada pokan wiring kuning. Kenapa tidakkah saja yang menunjukkan bahwa prajurit-prajuritku memiliki ilmu yang lebih baik dari prajurit-prajurit yang lain? Cukup. Cukup. Siapapun yang akan turun ke gelanggang turunlah, supaya segala sesuatunya cepat selesai. Seorang di antara kedua orang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itulah yang kemudian turun ke gelanggang. Ia pun kemudian berdiri di tengah-tengah sanggar tertutup berhadapan dengan gelagah putih. Agaknya gelagah putih tidak ingin terlalu banyak berbicara lagi. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri sambil berkata, bersiaplah. Aku hargai sikapmu. Kita sama-sama seorang prajurit. Prajurit. Bagus. Aku akan merintis jalan, agar Ki Lurah segera sempat bertarung dengan Ki Rangga Agung Sedayu. Gelagah putih tidak menyaut. Ketika ia kemudian bergeser, maka prajurit yang akan menjadi lawannya bertanding itu pun bergeser pula. Sebenarnya lah gelagah putih tersinggung sekali dengan sikap prajurit itu. Tetapi akhirnya ia pun melihat kenyataan tentang dirinya, bahwa ia pun hanya seorang prajurit. Sejenak kemudian prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu pun telah meloncat menyerangnya. Namun dengan tangkasnya gelagah putih menghindar. Bahkan gelagah putih yang ingin segera bertanding melawan Ki Lurah Sanggabaya itu tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan kecepatan yang tinggi, gelagah putih itu pun segera meloncat tinggi dan berputar sekali di udara dengan kaki terayun mendatar. Demikian cepatnya, sehingga prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu tidak sempat mengelak. Kaki gelagah putih itu pun dengan derasnya telah menghantam kening. Prajurit itu memang agak terkejut karena gerakan-gerakan yang sangat cepat. Bahkan kaki gelagah putih yang mengenai. Keningnya itu terasa bagaikan sebongkah batu padas yang sangat berat. Prajurit itu pun terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia berusaha mempertahankan keseimbangannya. Pada saat lawannya menjadi goyah, maka gelagah putih telah mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Tiba-tiba saja gelagah putih itu meloncat mendekatinya sambil menjulurkan tangannya menghantam dada prajurit itu. Prajurit itu ternyata tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Ia pun terdorong beberapa langkah surut. Kemudian terbanting jatuh di lantai sanggar itu. Terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya pun menjadi sesak. Namun prajurit itu pun segera meloncat bangkit serta mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan-serangan gelagah putih berikutnya. Tetapi ternyata bahwa serangan gelagah putih pun tidak terbendung lagi. Serangan kakinya yang terjulur mendatar telah menembus pertahanan prajurit itu, sehingga mengenai lambungnya. Sekali lagi prajurit itu terhuyung-huyung. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, kaki gelagah putih terjulur menyamping. Tubuhnya meluncur seperti lembing dengan kecepatan yang tinggi. Kaki gelagah putih yang mengenai bahu lawannya telah membuat prajurit itu terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Hampir saja kepalanya menghantam tonggak batang gelugu yang utuh, yang ditanam tegak berdiri di antara beberapa tonggak yang lain yang tidak sama tinggi. Tetapi kirangga agung sedayu meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendorong tubuh itu, sehingga jatuh di antara tonggak batang pohon kelapa itu. Namun ketika prajurit itu berusaha untuk segera bangkit, maka mulutnya telah menyeringai menahan sakit. Bahkan demikian ia berdiri, maka sambil meletakkan tangannya di pinggangnya, prajurit itu tertatih-tatih bergeser maju. Gelagah putih berdiri tegak di tengah-tengah arna di dalam sanggar itu. Ketika ia melihat prajurit itu berjalan dengan menekan pinggangnya, maka ia pun berkata kepada Kilurah Sanggabaya, Inikah prajurit yang kau banggakan itu, Kilurah? Persetan dengan anak cengeng itu. Tetapi ia memang bukan ukuran. Sekarang bersiaplah. Aku akan menghukum kesombonganmu serta tingkah lakumu yang tidak mengenal unggah-ungguh ke prajuritan itu. Kau sendiri mungkin mengenal unggah-ungguh itu, Kilurah. Tetapi ternyata kau tidak menghargainya sama sekali. Wajah Kilurah itu pun menjadi merah. Ia pun segera turun ke arna dan berkata kepada prajuritnya yang kesakitan, Minggir kau anak cengeng. Kau akan menjadi saksi, bagaimana aku membungkam mulut prajurit yang sombong ini. Kemudian menundukan kirangga agung sedayu. Namun sebenarnya lah, bahwa kepercayaan dirinya yang sangat besar itu mulai terusik ketika ia melihat betapa dengan sangat mudah gelagah putih menundukkan prajuritnya yang disebutnya sebagai murid dari perguruan wiring kuning. Kemudian ia melihat seakan-akan kirangga agung sedayu bagaikan terbang mendorong prajuritnya yang hampir saja terbanting menimpa tonggak betang pohon kelapa yang utuh itu. Gerak naluriahnya memang cepat, berkata Kilurah dalam hatinya, tetapi ia tidak akan mampu melawan ilmuku. Dalam pada itu, gelagah putih telah bersiap menghadapi Kilurah Sanggabaya. Sekilas gelagah putih itu teringat, betapa ia bersikap keras menghadapi Kitu Menggung Purbasana pada saat ia mengkuti pendadaran dan bimbingan sebelum ia benar-benar memasuki dunia ke prajuritan. Sekarang, di hadapannya itu berdiri seorang lurah prajurit yang dengan sombongnya menantang kirangga agung sedayu. Aku harus dapat menundukannya. Jika aku dapat mengalahkannya, apalagi guruku. Kakang Rangga Agung Sedayu. Demikianlah, sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Kilurah yang telah menyaksikan bagaimana gelagah putih dalam waktu yang sangat pendek dapat mengalahkan prajuritnya, menjadi berhati-hati menghadapi prajurit yang masih terhitung muda itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun mulai terlibat dalam pertarungan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Sebenarnya lah bahwa Kilurah memang seorang yang berilmu tinggi. Selain ilmu yang disadapnya dalam dunia ke prajuritan, Kilurah adalah seorang yang telah mempunyai bekal yang mapan. Ia adalah seorang murid utama dari seorang yang berilmu sangat tinggi. Yang sangat dihormati oleh lingkungannya. Aku tidak boleh mempermalukan guru, berkata Kilurah Sanggabaya di dalam hatinya. Aku akan menghentikan anak ini dalam waktu sesingkat ia mengalahkan prajuritku. Demikianlah, maka pertarungan di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Kilurah Sanggabaya ingin dengan cepat menundukan prajurit yang mengaku murid Kirangga Agung Sedayu itu. Namun sebenarnya lah gelagah putih dengan sengaja telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang murid yang baik. Sehingga karena itu, maka Kilurah Sanggabaya itu mulai menjadi gelisah, bahwa ia tidak dapat menundukan lawannya itu dalam waktu sesingkat lawannya mengalahkan prajuritnya. Bahkan semakin lama gelagah putih yang mulai meningkatkan ilmunya itu justru mampu menunjukkan ilmunya yang semakin tinggi, sehingga Kilurah Sanggabaya pun harus meningkatkan ilmunya pula. Demikianlah pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Kedua orang prajurit Kilurah Sanggabaya itu menjadi tegang. Sementara yang seorang masih saja menekan pinggangnya dengan telapak tangannya. Anak itu mempunyai ilmu iblis, geram prajurit yang pinggangnya masih terasa sangat sakit itu, sehingga sulit baginya untuk dapat berdiri tegak. Sementara itu, Ki Rangga Agung Sedayu, Raraulan dan Ki Jaya Raga pun menjadi tegang pula. Namun mereka tahu pasti, bahwa gelagah putih telah memiliki bekal ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa Kilurah Sanggabaya semakin lama menjadi semakin gelisah menyadari kenyataan tentang lawannya itu. Ketika Kilurah Sanggabaya meningkatkan kemampuannya serta menyerang gelagah putih seperti banjir bandang, gelagah putih pun mampu mengimbanginya. Ia pun berloncatan menghindari serangan-serangan itu, sehingga itu tidak mampu menyentuh sasarannya. Tetapi gelagah putih tidak mau menghindar terus, sementara lawannya memburunya. Karena itu, maka ketika Kilurah Sanggabaya itu meloncat menyerang dengan kaki yang terjulur lurus menyamping gelagah putih tidak mau lagi bergeser surut serta menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi gelagah putih itu justru menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika kaki Kilurah menyentuh tangannya yang bersilang itu, gelagah putih seakan-akan terdesak surut selangkah. Namun tiba-tiba saja tangannya menghentak mendorong kaki Kilurah Sanggabaya. Kilurah terkejut. Bahkan Kilurah itu pun telah terdorong surut selangkah. Sejenak Kilurah itu terhuyung-huyung. Ia mencoba untuk mempertahankan keseimbangannya. Tetapi sebelum Kilurah itu berhasil, maka gelagah putihlah yang datang menyerang. Sambil meloncat, gelagah putih itu memutar tubuhnya, sementara kakinya terayun mendatar. Kilurah yang masih belum mapan itu tidak dapat mengelak lagi. Kaki gelagah putih itu telah menyambar keningnya. Kilurah itu pun terpental beberapa langkah dan jatuh terbanting di lantai. Namun dengan sigapnya, Kilurah itu meloncat bangkit bengeliri. Meskipun kepalanya masih terasa pening, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi lawannya. Serangan gelagah putihlah yang kemudian datang beruntun. Namun Kilurah yang mengerahkan kemampuannya itu pun masih berhasil mempertahankan diri. Bahkan sekali-sekali Kilurah Sanggabaya itu masih sempat menyerang gelagah putih. Tetapi serangan-serangannya mulai terasa sedikit menggendor. Bahkan Kilurah Sanggabaya itu mulai memperhitungkan ketahanan tubuhnya. Jika ia memaksa mengerahkan tenaga dan kemampuannya, maka tenaganya akan menjadi semakin cepat menyusut. Sementara itu, gelagah putih justru tidak lagi mengekang dirinya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat, sehingga semakin sering menembus pertahanan lawannya. Kilurah Sanggabaya mengumpat di dalam hatinya. Ia tidak boleh dikalahkan oleh seorang prajurit, justru pada saat ia ingin menjajagi ilmu Kirangga Agung Sedayu. Tetapi Kilurah Sanggabaya tidak dapat mengingkari kenyataan, Kilurah itu pun jatuh terguling ketika kaki gelagah putih dengan kerasnya menyambar lambungnya. Kilurah Sanggabaya itu pun justru bergulir menjauh untuk mengambil jarak. Baru kemudian ia melenting berdiri. Namun Kilurah Sanggabaya harus menahan sakit di lambungnya dan bahkan di punggungnya. Gelagah putih tidak memburunya. Seakan-akan ia sengaja memberi kesempatan kepada Kilurah Sanggabaya untuk menilai pertarungan itu. Sejenak keduanya berdiri bagaikan membeku. Namun gelagah putih pun kemudian melangkah mendekat. Kilurah yang sempat mengatur pernafasannya, tidak menunggu lagi. Justru pada saat gelagah putih bergeser mendekat, maka Kilurah Sanggabaya itu pun meloncat menyerangnya. Gelagah putih tidak menghindar. Tetapi ia sengaja membentur serangan Kilurah Sanggabaya. Gelagah putih memang tergetar setapak surut. Tetapi Kilurah Sanggabaya telah terdorong selangkah. Tetapi ternyata Kilurah Sanggabaya tidak mau menerima kekalahannya begitu saja. Apalagi dua orang prajuritnya yang sangat mengaguminya menyaksikan pertarungan itu. Kedua orang prajuritnya itu tentu akan menjadi sangat kecewa jika ia tidak mampu memenangkan pertarungan itu. Karena itu, Kilurah Sanggabaya masih berusaha meningkatkan ilmunya. Ia bergerak lebih cepat. Sementara, penaganya telah dihentakannya, sehingga serangan-serangannya menjadi semakin garang. Meskipun demikian, sulit bagi Kilurah Sanggabaya untuk dapat menembus pertahanan gelagah putih. Bahkan serangan-serangan gelagah putihlah yang telah menembus pertahanannya. Dengan kerasnya tangan gelagah putih telah menyambar mulutnya. Demikian kerasnya, sehingga satu giginya telah terlepas. Dengan demikian, maka darah pun telah mengalir dari sela-sela bibirnya. Darah yang mengalir dari giginya yang terlepas itu. Sementara itu, serangan-serangan gelagah putih semakin menderanya. Gelagah putih yang tersinggung oleh sikap Kilurah Sanggabaya itu benar-benar ingin memberinya peringatan yang keras, bahwa tidak sepantasnya ia menantang seorang prajurit yang akan membawahinya sekedar untuk mengetahui, apakah ia pantas menjadi pemimpinnya atau tidak. Dengan demikian, maka Kilurah Sanggabaya itu menjadi semakin kesulitan. Serangan-serangan gelagah putih menjadi semakin tidak terbendung. Akhirnya Kilurah Sanggabaya itu menjadi yakin, bahwa dengan pertarungan itu, ia tidak akan dapat menang melawan prajurit yang mengaku murid Kirangga Agung Sedayu itu. Sementara itu, Kilurah Sanggabaya tidak mau menunjukkan kekalahannya di hadapan kedua orang murid yang dibawanya untuk menjadi saksi, bahwa Kilurah itu memiliki kelebihan dari Kirangga Agung Sedayu, sehingga tidak sepantasnya, bahwa Kilurah itu berada di bawah perintah Kirangga Agung Sedayu. Namun sebelum ia sempat bertarung melawan Kirangga Agung Sedayu, Kilurah Sanggabaya harus bertarung lebih dahulu melawan seorang prajurit yang mengaku murid Kirangga Agung Sedayu. Karena itu, maka Kilurah Sanggabaya itu pun menjadi macu gelap. Ia tidak lagi menghiraukan apa yang akan terjadi. Ketika ia menjadi semakin terdersak, maka Kilurah Sanggabaya itu justru meloncat surut. Tetapi Kilurah itu pun segera mengambil ancang-ancang. Ia mulai memusatkan nalar budinya untuk melepaskan ilmu puncaknya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Kirangga Agung Sedayu. Tunggu! Jangan menjadi gila, Kilurah! Kilurah yang sudah mempersiapkan diri untuk menghentakkan ilmunya itu pun bergeser setapak surut. Dengan sedikit mengendorkan ancang-ancangnya Kilurah itu pun berkata, aku akan menyelesaikan dengan tuntas. Apapun yang terjadi, jika kau sayang akan nyawa muridmu, perintahkan muridmu itu menyerah. Jika tidak maka aku meningkatkan pertarungan ini menjadi perang tanding. Kami yang bertarung sudah mendapatkan kesempatan yang adil, sehingga jika terjadi sesuatu tidak akan ada yang bersalah. Bahkan jika ada yang terbunuh sekalipun. Kilurah, sahut Kirangga Agung Sedayu, jika kau melontarkan ilmu puncakmu, maka gelagah putih tentu juga akan melakukannya. Aku tahu, bahwa ilmu puncakmu tidak akan dapat mengalahkannya, sehingga jika terjadi pertarungan ilmu puncak di antara kalian berdua, maka Kilurah lah yang akan mati. Mati sia-sia, karena apa yang Kilurah lakukan sekarang ini adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak. Aku akan mempertahankan harga diri. Bahkan seandainya Kirangga memfitnahku dan menganggap aku bersalah apabila murid Kirangga itu mati. Dalam keadaan yang sulit, kau masih saja sempat menyombongkan diri Kilurah. Jangan halangi aku. Aku mempunyai kera yang terbaik untuk memperbandingkan ilmumu dengan ilmu gelagah putih. Kera yang mana? Kita akan menempatkan batu padas itu di atas kotak pasir tempat berlatih prajurit-prajurit bertempur di atas pasir. Untuk apa? Aku akan mengatakan kemudian. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian minta orang-orang yang berada di sanggar itu untuk mengusung segumpal batu padas dan meletakannya di atas pasir yang berada dalam sebuah kotak yang besar. Para prajurit sering melakukan latihan pertarungan di atas pasir itu. Terutama bagi mereka yang harus berlatih secara khusus. Baru kemudian mereka akan berlatih di sanggar terbuka. Nah, sekarang arahkan ilmu puncakmu itu pada sebongkah batu padas itu. Apa yang terjadi? Tetapi kau harus mampu memidikan ilmumu tepat pada gumpalan batu padas itu. Jika meleset, kau akan dapat merusakkan dinding sanggar. Kau harus menggantinya atau memperbaikinya hingga utuh kembali. Kau paksa aku melakukan permainan anak-anak ini ya, gelagah putih pun nanti akan melakukannya pula. Kalian akan melihat akibat dari benturan ilmu kalian masing-masing. Dengan demikian kalian akan mengetahui ilmu siapakah yang lebih baik di antara kalian tanpa melukai yang satu dan yang lainnya. Permainan orang-orang cengeng, lakukan. Wajah Kilurah itu menjadi merah. Namun ia pun kemudian telah mengambil ancang-ancang. Sementara itu sekali lagi Kirangga Agung Sedayu memperingatkan, kau harus memidik dengan tepat. Ingat itu. Sekejap kemudian, setelah Kilurah itu mengerahkan tenaganya dengan memusatkan nalar dan budinya, maka dari kedua telapak tangannya telah meluncur ilmu puncaknya. Dengan bidikan yang tepat, maka ilmu puncak Kilurah itu telah mengenai seonggok batu padas yang telah diusung oleh orang-orang yang berada di sanggar itu. Ternyata ilmu puncak Kilurah Sanggabaya itu telah melontarkan kekuatan yang besar sekali. Segumpal batu padas yang harus diusung oleh beberapa orang itu telah terlempar dan berguling hampir saja menimpa dinding sanggar tertutup itu. Luar biasa, Kilurah, berkata Kirangga Agung Sedayu, ternyata ilmu puncak Kilurah yang dilandasi dengan tenaga dalam Kilurah itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau saja kekuatan ilmu ku itu mengenai dada muridmu, geram Kilurah Sanggabaya, tulang-tulang iganya tentu akan menjadi lumat berpatahan. Kalau muridku itu sebuah patung, kau akan dapat melakukannya. Tetapi muridku itu hidup. Ia dapat menghindar atau membentur kekuatan ilmu itu dengan ilmunya. Seberapa besar kekuatan ilmu muridmu, Kirangga Baiklah. Kita harus menempatkan sebongkah batu padas. Itu kembali ke tempatnya. Di atas pasir itu, Kirangga Agung Sedayu serta orang-orang yang berada di sanggar itu pun telah mengusung kembali segumpal batu padas yang berat itu dan diletakkannya di atas pasir yang ada di dalam kotak yang besar yang berada di sanggar itu. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih, Gelagah Putih. Sekarang kau lah yang akan melontarkan Aji Pamungkasmu. Kau tahu bahwa batu-batu padas itu yang ada di sanggar ini memang disediakan untuk menempat kekuatan, tenaga dan kemampuan para prajurit dari pasukan khusus. Kau sudah melihat seberapa besar tenaga dan kekuatan ilmu puncak Kilurah Sanggabaya. Kalau kau tidak mampu menunjukkan kelebihan dari apa yang sudah dipertunjukkan oleh Kilurah Sanggabaya, maka kau akan dinyatakan kalah. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kilurah Sanggabaya itu juga berkata, nampaknya muridmu tidak mau melihat kenyataan. Apa yang dapat dilakukannya, sehingga akan dapat dinyatakan lebih berhasil dari lontaran Aji Pamungkasku. Kita akan melihat, apa yang terjadi, sahut Kirangga Agung Sedayu. Supaya segala sesuatunya selesai lebih cepat, sebaiknya Kirangga saja yang menunjukkan kemampuan ilmu puncak Kirangga sehingga hasilnya akan merupakan hasil dari pertarungan kita. Aku dan Kirangga, tanpa memperhatikan prajurit yang mengaku murid Kirangga itu. Kilurah. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Kita akan melihat, apa yang dapat dilakukan oleh prajurit yang sekaligus muridku itu. Jika ia kalah, maka aku akan menyatakan bahwa ia kalah. Kedua orang prajuritmu itu dapat menjadi saksi. Tetapi jika ia menang, aku akan menyatakan bahwa ia menang. Kedua orang prajuritmu itu juga yang menjadi saksimu. Baik. Jika kau ingin mengulur waktu, aku tidak berkeberatan. Biarlah murid Kirangga itu melakukannya. Rasa-rasanya gelagah putih tidak tahan lagi. Tetapi ia tidak boleh hanyut dalam gejolak arus perasaannya. Jika ia menjadi terlalu menuruti perasaannya, maka ia tidak akan dapat memusatkan nalar budinya dengan sebaik-baiknya. Karena itu, maka gelagah putih itu pun tidak menghiraukan lagi kata-kata yang telah diucapkan oleh Kilurah Sanggabaya. Yang dilakukan kemudian adalah memusatkan nalar budinya. Dikerahkannya segala kekuatan serta tenaga dalamnya. Bertumpu pada Ajinamaskara, maka gelagah putih pun telah membuat ancang-ancang. Dengan sepenuh kekuatan serta kemampuannya, maka gelagah putih pun telah melontarkan Ajinamaskara yang sudah sampai ke puncak itu. Semua orang yang menyaksikannya menjadi tegang. Bahkan Raraulam pun menjadi tegang pula. Meskipun ia yakin bahwa Ajinamaskara adalah kekuatan Aji yang sangat besar, tetapi jantung Raraulam pun ikut berdebar-debar pula. Dalam sekejap, maka meluncurlah kekuatan Ajinamaskara itu mengarah ke segumpal batu padas yang berada di atas ongokan pasir yang ada di sanggar itu. Rasa-rasanya seluruh sanggar itu pun telah terguncang. Seleret sinar yang meluncur dari telapak tangan gelagah putih itu pun telah menghantam gumpalan batu padas di atas pasir itu. Batu padas itu memang tidak terlempar dari atas pasir itu. Tetapi gumpalan batu padas itu pun seakan-akan telah meledak. Serpihan-serpihan yang kecil telah berhamburan ke segala arah di dalam ruang sanggar tertutup itu. Beberapa jenis senjata yang bergantungan di dinding sanggar pun telah runtuh dan jatuh di lantai. Tonggak-tonggak betang kelapa yang ditanam di dalam sanggar itu bagaikan diguncang gempa. Palang-palang kayu dan bambu yang terbujur silang, banyak yang berjatuhan. Semua orang yang ada di dalam sanggar itu terkejut. Bahkan Kirangga Agung Sedayu pun menggeleng-gelengkan kepalanya pula. Anak itu sudah menguasai puncak ilmu yang sulit tertandingi, berkata Kirangga Agung Sedayu di dalam hatinya. Bahkan ia pun sadar bahwa Raraulam pun telah menguasai ilmu itu pula, meskipun mungkin masih ada selisih selapis tipis dengan gelagah putih. Dalam pada itu, Kilurah Sanggah Yudha justru bagaikan mengbeku. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ada orang yang memiliki ilmu sedasyat itu. Kilurah sendiri sudah merasa bahwa ilmunya sudah merupakan ilmu yang pilih tanding. Bahkan Kilurah menduga bahwa dalam jajaran keperajuritan sulit untuk mendapatkan orang yang dapat mengimbangi kemampuannya. Namun tiba-tiba ia dihadapkan pada satu kenyataan bahwa prajurit yang mengaku murid Kirangga Agung Sedayu itu memiliki ilmu yang sulit dijangkau oleh penalarannya. Tubuh Kilurah itu pun terasa bergetar. Ketika gelagah putih kemudian berdiri tegak sambil memandangi serpihan-serpihan batu batas itu, Kilurah pun melangkah mendekatinya. Sambil membungkuk hormat Kilurah itu pun berkata dengan nada dalam, aku mengaku kalah, ilmumu adalah ilmu kanuragan yang sempurna. Gelagah putih pun kemudian mengangguk pula sambil menjawab, tidak ada yang sempurna itu Kilurah. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi ia tentu mempunyai kelemahan, karena itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membanggakan ilmunya. Ternyata hati Kilurah tersentuh pula. Katanya, ya, aku mengerti sekarang. Kau benar Kisanak. Memang tidak ada ilmu yang sempurna. Tidak ada kemampuan yang dapat dibanggakan. Meskipun demikian, apa yang dapat Kisanak lakukan itu adalah satu kebanggaan. Bukan tingkat kemampuan Kisanak yang seperti Kisanak katakan tidak ada yang dapat dibanggakan. Tetapi bagaimana Kisanak mengendalikan diri sehingga Kisanak dapat mengamalkan ilmu Kisanak tepat pada sasarannya. Jika saja Kisanak dan Kirangga tidak dapat mengendalikan diri, maka aku tidak akan pernah dapat keluar dari sanggar ini. Sudahlah. Lupakan. Selanjutnya tergantung kepada Kilurah Sanggabaya. Apakah Kilurah bersedia berada di kesatuanku nanti atau tidak? Tentu Kirangga. Aku akan merasa senang sekali berada di kesatuan Kirangga. Aku yakin bahwa aku akan berada di bawah pimpinan seorang prajurit yang mumpuni. Bukankah kita sependapat sebagaimana dikatakan oleh gelagah putih, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan ilmunya? Karena setiap orang tentu mempunyai kelemahan. Ya. Kirangga. Nah, sekarang silakan duduk di peringgitan. Tetapi sebaiknya Kilurah membenahi pakaian Kilurah. Mungkin terdapat sedikit bekas yang nampak dari pertarungan yang Kilurah lakukan. Tetapi tidak akan menarik perhatian. Kirangga Agung Sedayu pun kemudian mempersilahkan Kilurah Sanggabaya duduk di peringgitan. Namun gelagah putih merasa tidak perlu ikut menemuinya. Aku akan berada di belakang saja, kakang, desis gelagah putih, tetapi aku akan membenahi Sanggar ini lebih dahulu bersama Rarawulan dan Kijaya Raga. Kirangga mengangguk. Ia melihat berbagai jenis senjata yang berjatuhan, berserakan di lantai. Kemudian palang-palang kayu dan bambu. Baik, benahilah agar yang akan memergunakan kemudian tidak menjadi heran, kenapa senjata-senjata itu berserakan. Ketika kemudian Kirangga itu membawa Kilurah Sanggayuda serta kedua prajuritnya ke peringgitan, maka gelagah putih, Rarawulan dan Kijaya Raga menjadi sibuk mengatur kembali senjata-senjata yang disangkutkan di dinding yang jatuh berserakan pada saat gelagah putih melepaskan ilmunya, Aji Namaskara. Kau telah membuatnya menyadari kelemahannya itu, berkata Kijaya Raga, untunglah bahwa kau masih dapat mengendalikan dirimu. Seandainya kakang Rangga Agung Sedayu tidak dapat mencegahnya, entahlah apa yang terjadi Kijaya Raga. Ya, aku tahu. Jika ia benar-benar melepaskan ilmu puncaknya, maka kau tidak akan dapat berbuat lain. Tetapi akibat dari benturan ilmu itu tentu bukan salahmu. Kedua orang prajurit yang menyertai Kilurah Sanggabaya itu akan dapat menjadi saksi. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu mereka bertiga masih sibuk menyangkutkan kembali senjata-senjata yang berjatuhan. Bahkan gelagah putih harus memanjat untuk mengikat palang-palang kayu dan bambu yang terlepas. Demikian mereka selesai membenahi sanggar itu, maka seorang prajurit telah minta mereka ke bangunan utama, Kilurah Sanggabaya akan minta diri. Kirangga minta kalian menemuinya di peringgitan. Bertiga mereka pun pergi ke peringgitan bangunan utama barak prajurit yang sedang disiapkan untuk dibangun kembali itu. Demikian mereka duduk di peringgitan, maka Kilurah Sanggabaya itu pun telah minta diri bersama kedua orang prajuritnya. Dengan nada datar Kilurah Sanggabaya itu pun berkata, Sekali lagi aku minta maaf. Nampaknya aku merasa sangat berbangga dengan ilmu yang sudah aku kuasai itu. Padahal tidak ada seorang pun yang pantas membanggakan ilmunya. Hal itu baru aku sadari kemudian, sehingga aku pun sangat menyesalinya. Sejenak kemudian, maka Kilurah Sanggabaya itu pun meninggalkan barak Kirangga Agung Sedayu. Kirangga sadar bahwa ia dapat mengetrapkan hukuman pada Kilurah Sanggabaya yang menjalankan perintah atasannya dengan menentukan persyaratan menurut kemauannya sendiri. Tetapi agaknya penyesalannya itu sudah merupakan hukuman tersendiri baginya. Pipinya menjadi lebam dan matanya yang sebelah kiri menjadi merah kebiruan. Kilurah itu pun berjalan agak timpang, karena kakinya yang masih terasa sakit sekali, Desis Kirangga Agung Sedayu. Satu pelajaran yang sangat berharga baginya, Sahut Kijaya Raga, Mudah-mudahan pengalamannya ini dapat sedikit menyusut kesombongannya. Meskipun sulit sekali untuk merubah sifat seseorang tetapi pengalaman yang menusuk sampai ke jantung akan dapat mempengaruhinya. Mudah-mudahan, berkata Kirangga Agung Sedayu, tetapi aku pun wajib mengawasinya secara khusus kelak jika ia berada di barak ini. Sementara itu ketika hari menjadi semakin siang, maka gelagah putih, Raraulan dan Kijaya Raga pun minta diri pula. Makanlah lebih dahulu, makan siang sudah disiapkan di dapur. Jika kami makan di sini, kasihanmu kayu sekar mirah yang sudah terlanjur sibuk di dapur, Sahut Raraulan. Kirangga Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah, aku nanti akan pulang pada saat seperti biasanya. Sejenak kemudian, maka gelagah putih, Raraulan dan Kijaya Raga pun telah meninggalkan barak pasukan khusus yang Sudah siap dibangun kembali sesuai dengan pola yang diusulkan oleh Kirangga Agung Sedayu, yang mengacu pada sebuah padepokan yang besar. Demikian mereka sampai di rumah, maka sekar mirah sudah mulai mengatur mangkuk-mangkuk untuk makan siang di ruang dalam. Karena itu, maka Raraulan pun berdesis, jika kita makan di barak, mbok kayu akan sangat kecewa. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, Raraulan pun segera ikut membantu menyiapkan makan siang. Sejenak kemudian, segala sesuatunya sudah siap. Sekar mirah pun kemudian mempersilahkan mereka yang baru datang dari barak itu untuk makan. Aku makan bersama mbok kayu, berkata Raraulan. Kita makan bersama-sama, sahut sekar mirah. Sekar mirah pun kemudian pergi ke pakiwan untuk mencuci mukanya yang basah oleh keringat. Kemudian membenahi diri sebentar sebelum duduk bersama yang lain di ruang dalam. Sambil makan Raraulan sempat bercerita tentang apa yang telah terjadi di barak. Seorang lurah prajurit yang tidak yakin bahwa orang yang akan menjadi pemimpinnya itu memiliki kelebihan daripadanya. Tetapi orang itu tidak sempat menghadapi kakang Rangga Agung Sedayu. Kakang gelagah putih telah mendahului menantangnya. Sehingga orang itu harus yakin bahwa kirangga Agung Sedayu pantas menjadi pemimpinnya. Sombongnya orang itu, desis sekar mirah, bukankah ia tidak berhak menilai siapakah yang ditetapkan menjadi pemimpinnya. Sebagai seorang prajurit ia harus menjalankan perintah yang diturunkan kepadanya. Ya, sahutki Jaya Raga, jika saja bukan kirangga Agung Sedayu mungkin orang itu sudah ditangkap dan dibawa menghadap para pemimpin prajurit di Mataram. Tetapi kakang Rangga Agung Sedayu menganggap bahwa penyesalannya sudah merupakan hukuman tersendiri. Ia memang harus menanggung malu bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang prajurit. Bukan oleh seorang Rangga, berkata Kijaya Raga. Ya, sekar mirah mengangguk-angguk, tetapi apakah orang itu tidak mendendam kepada gelagah putih? Nampaknya tidak. Mbokayu, sahut gelagah putih, ia dapat menerima kenyataan tentang dirinya. Sekar mirah mengangguk-angguk. Tetapi keberadaan orang itu dalam kesatuan kirangga Agung Sedayu tentu sebaiknya mendapat perhatian yang khusus. Mungkin ia benar-benar dapat menerima kenyataan tentang gelagah putih. Tetapi ia belum menyaksikan atau bahkan mengalami penjajagan ilmu yang sebenarnya dari kirangga Agung Sedayu. Tetapi mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh gelagah putih, orang itu dapat menerima kenyataan tentang kemampuannya dan seharusnya juga tentang kemampuan kirangga Agung Sedayu. Setelah mereka selesai makan serta beristirahat sejenak sambil duduk-duduk di peringgitan, maka Kijaya Raga pun tiba-tiba saja bangkit sambil berkata, Aku akan melihat sawah kita. Kenapa dengan sawah kita? Bukankah sawah kita tidak akan hilang? Diambil orang bertanya gelagah putih. Kijaya Raga tertawa pendek. Namun ia pun menjawab, sawahnya tidak akan hilang, tetapi airnya. Tanaman kita sedang tumbuh sehingga sangat memerlukan air. Bukankah parit-parit selalu mengalir sehingga kita tidak akan kekurangan air? Tetapi kadang-kadang tetangga kita lupa, bahwa saatnya kitalah yang mendapat giliran air jika salah satu di antara kita tidak nampak di sawah pada saat giliran itu datang. Sukra sudah pergi ke sawah, Kijaya Raga, berkata Sekar Mirah. Tetapi nampaknya Kijaya Raga sendiri belum puas kalau ia sendiri belum berada di sawah. Karena itu maka gelagah putih pun justru berkata, Baiklah. Jika demikian, aku ikut. Kapan kita pergi menghadap para sesepuh dan bebahu tanah perdikan ini, Kakang? Mulai nanti malam. Kita masih mempunyai waktu sedikit. Demikianlah, maka Kijaya Raga dan gelagah putih pun telah meninggalkan perincitan. Kijaya Raga singgah sebentar di dapur untuk mengambil cangkul dan caping bambu untuk melindungi kepalanya dari terik matahari yang terasa bagaikan membakar justru pada saat matahari mulai turun di sisi barat. Ketika keduanya sampai di sawah ternyata air sudah mengalir ke kotak-kotak sawah yang ditumbuhi. Padi yang nampak hijau subur sebagaimana tanaman padi di kotak-kotak sawah tetangga. Sementara itu, Sukra sedang duduk di tanggul parit di pinggir jalan bersama seorang kawannya yang juga seorang anggota pasukan pengawal tanah perdikan yang baru diterima bersamaan dengan Sukra. Kakang gelagah putih, kawan Sukra itu pun bangkit berdiri sambil mengangguk hormat. Gelagah putih pun mengangguk hormat pula. Sambil tersenyum gelagah putih pun bertanya, Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja selama ini. Baik, Kakang. Aku sekarang bergabung dengan Sukra dalam pasukan pengawal tanah perdikan. Bagus tanah perdikan ini selalu memanggil anak-anak mudanya untuk memagarinya dari berbagai macam kemungkinan buruk. Yang terdahulu sudah menjadi semakin tua. Karena itu, yang muda harus selalu tumbuh. Ya, Kakang, jawab anak muda itu. Gelagah putih dan Kijaya Raga pun kemudian langsung pergi ke gubuk kecil di tengah sawah itu. Kepada Sukra Kijaya Raga bertanya, Pematang di sebelah timur sudah kau buka airnya, Sukra? Sudah Kijaya Raga. Kotak-kotak sawah di ujung telah penuh. Bagus, Kijaya Raga itu pun mengangguk-angguk sambil melangkah meloncati parit dan turun ke pematang. Sejenak kemudian mereka pun duduk di gubuk kecil itu. Angin semilir menyentuh tanaman yang subur di sawah, sehingga seakan-akan gelombang yang hijau mengalir dari ujung bulak sampai ke ujung bulak. Gelagah putih pun kemudian duduk bersandar tiang bambu sambil berdesis, di sini suasana terasa tenang dan damai. Kijaya Raga. Agak berbeda dengan suasana di Mataram. Terasa ada kegelisahan. Segala sesuatunya nampak tergesa-gesa. Arus kehidupan di Mataram tentu lebih cepat dari tempat-tempat yang segala sesuatunya masih terasa lamban ini, gelagah putih. Ada orang yang merasa kehidupan di sini tenang dan damai. Tetapi ada yang menganggap bahwa kehidupan di pada saat itu seakan-akan berhenti. Tidak ada gejolak dan segala sesuatunya terasa sangat lamban. Orang-orang yang sedang menghadang tantangan, hidup di pada saat tentu terasa sangat menjemukan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia adalah seorang pengembara. Irama hidupnya pun berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya pada suatu saat. Ia bahkan sering berada di tempat-tempat yang penuh gejolak dan kekerasan. Tetapi ketika ia duduk di gubuk kecil itu, maka justru ia merasakan ketenangan dan kedamaian. Sebagai seorang yang sudah terlalu sering mengalami tantangan kehidupan, maka suasana di pada saat itu terasa sangat menyejukkan hatinya. Tetapi perubahan-perubahan yang terjadi memang terasa lamban sekali. Yang dilihatnya beberapa tahun yang lalu, sekarang masih saja seperti dahulu. Demikian pula irama kehidupan rakyat di pada saat. Tetapi justru karena itu, maka terasa kehidupan di pada saat itu demikian tenang dan damai. Gelagah putih itu pun seperti tersadar dari angan-angannya ketika Kijaya Raga meloncat turun dari gubuk kecil sambil berkata, Aku akan melihat kotak-kotak sawah di ujung. Bukankah Sukra mengatakan bahwa airnya telah penuh, ya tetapi rasa-rasanya lebih mantap jika aku sudah melihat sendiri. Nampaknya gelagah putih tidak mau duduk saja di gubuk kecil itu. Ia pun kemudian mengikuti Kijaya Raga menyusuri pematang melihat-lihat sawah yang menjorok ke tengah-tengah bulak yang luas itu. Seperti yang dikatakan Sukra ternyata airnya telah merata. Jika sebelum senja pematangnya akan ditutup serta air pun akan dialirkan ke kotak-kotak sawah yang lain tidak akan ada masalah lagi. Setelah melihat-lihat berkeliling, maka Kijaya Raga dan gelagah putih pun telah kembali ke gubuk kecil. Sementara Sukra menemui mereka dan minta diri untuk mendahului pulang. Bukankah sudah tidak ada kerja lagi di sini Kijaya Raga bertanya Sukra. Nampaknya tidak lagi Sukra, bukankah aku dapat pulang dahulu? Ya, di mana kawanmu tadi bertanya gelagah putih. Sudah mendahului kakang. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi gelagah putih dan Kijaya Raga masih belum pulang. Kijaya Raga masih mempunyai tugas untuk menutup pematang jika air sudah benar-benar penuh. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka air pun telah memenuhi segala kotak sawah kirangga agung sedayu yang lebih banyak dikerjakan oleh Kijaya Raga itu. Hanya dalam kerja-kerja tertentu, Kijaya Raga dibantu oleh dua-tiga orang yang diupah untuk ikut menggarap sawah yang terhitung luas itu. Demikian Kijaya Raga menutup pematang maka seorang yang sudah setua Kijaya Raga mendekatinya sambil bertanya, sudah cukup, Kijaya Raga. Dengan serta merta Kijaya Raga itu pun berpaling sambil menjawab, sudah, Ki Tanda. Nampaknya sudah cukup kenyang tanaman di kotak-kotak sawah ini. Ki Tanda juga akan mengairi sawah Ki Tanda. Ya, anakku sedang pening. Biasanya anakku yang pergi ke sawah. Ia tahu bahwa aku sudah tua. Sudah waktunya untuk beristirahat. Ya, Kijaya Raga memang sudah waktunya untuk beristirahat. Kijaya Raga juga. Nampaknya kita hampir sebaya. Kijaya Raga tertawa. Katanya, tidak, Kijaya Raga. Aku tentu masih jauh lebih muda. Tetapi agaknya masa kecilku yang prihatin membuat aku cepat nampak tua. Kijaya Raga itu pun tertawa pula. Demikianlah sejenak kemudian, Kijaya Raga dan Gelagah Putih pun minta diri. Yang kemudian menunggui air adalah Kijaya Raga yang mulai mengalirkan air dari parit ke sawahnya. Tetapi aliran di parit itu cukup deras, sehingga orang tua itu tidak akan terlalu lama berada di tengah-tengah sawah. Tetapi sebelum Kijaya Raga dan Gelagah Putih beranjak pergi, maka tiba-tiba aliran air di parit itu menyusut. Semakin lama menjadi semakin kecil, sehingga akhirnya hampir berhenti. Siapa yang nakal di padukuhan sebelah, berkata Kijaya Raga dan Gelagah Putih pun tertegun pula. Kepada Ki Tanda, Gelagah Putih pun bertanya, apakah di padukuhan sebelah ada orang yang sering nakal? Jika benar, kita akan menyampaikannya kepada Ki Ulu-ulu yang bertugas mengatur air. Dulu pernah ada. Tetapi ketika Ki Ulu-ulu datang menemui orang itu, maka orang itu tidak pernah melakukannya lagi. Entah jika penyakitnya kambuh. Marilah kita lihat, berkata Kijaya Raga. Sudahlah Ki Jaya Raga, berkata Ki Tanda, parit itu masih mengalir meskipun sangat kecil. Jika aku menunggui semalam suntuk, maka aku kira sawahku sudah cukup basah. Tetapi dengan demikian, tetangga-tetangga kita yang lain tidak akan mendapat bagian Ki Tanda. Ki Tanda itu pun mengangguk-angguk. Sudahlah. Ki Tanda di sini saja menunggui air yang sedikit itu daripada tidak sama sekali. Biarlah aku dan Kijaya Raga melihat ke padukuhan sebelah. Gelagah putih dan Kijaya Raga pun kemudian menyusuri parit itu sampai ke ujung bulak. Tetapi air di ujung bulak itu pun hanya mengalir kecil sekali. Tentu ada orang padukuhan itu yang nakal di bulak berikut, berkata Kijaya Raga. Keduanya pun kemudian berjalan memasuki padukuhan itu. Seorang anak muda yang berpapasan dengan mereka pun bertanya, Kakang gelagah putih. Kau akan pergi kemana? Aku sedang menelusuri air. Parit di sebelah padukuhan ini airnya hanya mengalir sedikit sekali. Padahal seharusnya parit itu mengalir lebih deras. Apalagi setelah air dari bendungan pucung itu sudah naik ke susukan. Maka parit itu pun akan selalu mengalirkan air yang cukup. Apakah air di parit itu tidak mengalir? Kakang lihat saja sendiri. Aku tidak begitu menghiraukannya. Gumam anak muda itu sambil berlari-lari ke parit yang melintas di padukuhannya, menyusuri halaman rumah di pinggir padukuhan. Ada apa bertanya orang yang halamannya dilewati parit? Itu. Aku ingin melihat parit itu, Paman. Menurut Kakang gelagah. Putih parit itu tidak mengalir. Padahal air parit itu disediakan untuk mengairi sawah di sekitar padukuhan induk. Ternyata pemilik halaman yang dilintasi parit itu juga tidak memperhatikannya. Baru ketika keduanya melihat parit itu, maka mereka baru tahu bahwa parit itu memang tidak mengalir. Anak muda itu pun kemudian berlari-lari mendapatkan gelagah putih sambil berkata, Ya, Kakang. Parit itu tidak mengalir. Tetapi tentu bukan orang padukuhan ini yang nakal dan membendung air parit itu. Ketika parit itu menembus padukuhan itu, parit itu sudah tidak mengalir. Baik. Kami akan melihat lebih ke atas, aku ikut, Kakang. Jangan. Jangan terlalu banyak orang. Nanti dapat menimbulkan salah paham. Biarlah kami berdua saja pergi ke padukuhan di seberang bulak itu. Biarlah aku yang pergi, berkata anak muda itu, sebaiknya Kakang kembali saja ke padukuhan induk. Gelagah putih dan kijayaraga tertawa pendek. Dengan nada-data gelagah putih berkata, Biarlah aku dan kijayaraga saja yang pergi. Anak muda itu menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mau memaksakan kehendaknya. Ia tahu siapakah gelagah putih dan kijayaraga itu. Gelagah putih dan kijayaraga pun melanjutkan usahanya menelusuri air yang tiba-tiba tidak mengalir itu. Tetapi di padukuhan berikutnya, air pun sudah tidak mengalir, sehingga gelagah putih dan kijayaraga harus pergi ke bulak di sebelah padukuhan itu. Bulak yang sudah berada di perbatasan dengan sebuah kademangan tetangga Tanah Perdikan Menoreh. Langit sudah menjadi muram. Sementara itu, gelagah putih dan kijayaraga telah sampai ke bendungan pucung yang masih berada di wilayah Tanah Perdikan Menoreh. Gelagah putih itu mengerutkan dahinya ketika ia melihat air yang naik dari bendungan pucung itu telah dibendung dan dialirkan ke arah yang lain. Bahkan susukannya yang dibendung, sehingga dua jalur parit yang mengalir untuk mengairi sawah di sekitar padukuhan induk dan sebuah padukuhan lain telah tersumbat. Dengan demikian, maka air yang mengalir di parit itu hanya kecil sekali. Sehingga ketika sampai di padukuhan induk, hampir-hampir tidak mengalir sama sekali. Siapa yang melakukan ini berkata gelagah putih? Kemana air itu dialirkan, desis kijayaraga. Kita akan menelusuri, kijayaraga. Kenapa kita harus membuang tenaga menelusuri parit yang telah mencuri air bagi sawah kita? Aku akan membukanya agar airnya mengalir seperti seharusnya. Bukankah kita mengambil hak kita sendiri? Kijayaraga yang seakan-akan kemana-mana membawa cangkul itu pun segera mencangkul tanah yang menyumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk tanah perdikan menoreh dan sekitarnya, sehingga dengan demikian, maka air pun telah mengalir kembali lewat kedua parit yang semula telah tersumbat itu. Namun dengan demikian, maka parit yang lain, yang mengalirkan air ke arah yang belum diketahui itu pun telah berhenti mengalir. Bahkan kijayaraga telah menimbun parit itu dengan tanah yang semula menyumbat kedua parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk tanah perdikan dan sekitarnya. Beberapa saat kemudian, maka kedua parit itu pun telah terbuka. Air pun mengalir sebagaimana seharusnya. Sedangkan air yang mengalir ke parit baru yang belum diketahui itu pun menjadi berhenti mengalir. Sejenak gelagah putih dan kijayaraga berdiri mengamati air yang mengalir dengan deras itu, sambil berdiri di tanggul parit berpegangan tangke cangkulnya kijayaraga pun berkata. Nah, mudah-mudahan Kitanda masih menunggui sawahnya, hingga ia dapat menikmati air yang mengalir deras itu. Kitanda tentu masih berada di sawahnya, sahut gelagah putih, air yang tersumbat itu tentu dulu membasahi seperempat sawah Kitanda. Kijayaraga mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja dalam keremangan ujung malam mereka melihat beberapa orang datang mendekati keduanya. Jahanam, geram seorang yang berwajah seram. Kumisnya yang tebal melintang di atas bibirnya hingga hampir sampai ke telinganya. Matanya yang liar mencerminkan sikapnya yang liar pula. Kijayaraga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih berdiam diri. Apa yang kau lakukan bertanya orang berkumis tebal? Itu, Kijayaraga menarik nafas panjang. Katanya kemudian, aku mengembalikan aliran parit itu seperti semula kisana. Bodoh kau! Kami telah memindahkan aliran parit itu, kedua parit itu kita pakai untuk mengaliri sawah di padukuhan induk dan sekitarnya. Jika air itu ditutup, maka ada beberapa bulak sawah yang akan mengalami kekeringan. Kami tidak peduli. Kami memerlukan air itu untuk mengaliri sendang buatan di pasang gerahan yang baru dibuat oleh Kitu Menggung Wirataruna. Pasang gerahan yang dibuat untuk Ibunda Kitu Menggung yang sudah menjadi semakin tua, dan ingin tinggal di satu tempat yang tenang dan tidak banyak tersentuh oleh persoalan-persoalan yang mendebarkan sebagaimana terjadi di Kota Raja. Karena itu, maka Kitu Menggung telah membangun sebuah pesang gerahan di tempat yang jauh dari Kota Raja. Kitu Menggung siapa yang kau maksud bertanya gelagah putih? Kitu Menggung Wirataruna. Apakah kau tidak nien dengarnya? Ya, aku mendengarnya. Kitu Menggung Wirataruna, Kitu Menggung telah menerima anugerah pangkat. Tumenggungnya beberapa waktu yang lalu. Sebagai pernyataan syukur atas keberhasilannya, maka Kitu Menggung telah membangun sebuah pesang gerahan bagi Ibundanya. Kami ikut bersyukur atas anugerah itu tetapi kami tidak akan dapat membiarkan sawah-sawah kami menjadi kering. Bukannya kami tidak bersedia membagi air dari bendungan pucung ini. Tetapi sebaiknya kita bicarakan, berapa bagian kami dapat memberikan air bagi sendang buatan Kitu Menggung itu. Anak Iblis. Kalianlah yang harus menerima seberapapun bagian yang kami berikan. Kalian orang-orang pedesaan tidak dapat banyak bicara tentang kepentingan kalian. Apa yang dapat kami sisakan, dapat kalian ambil. Jangan berkata begitu, kisanak, sahut gelagah putih, seharusnya kalianlah yang mengalah. Sendang itu tidak akan kekeringan. Mungkin tidak segera dapat penuh, tetapi kami tentu tidak akan dapat mengorbankan sawah kami. Jangankan tanaman di sawah. Jika Kitu Menggung memerlukan, apapun harus kalian korbankan. Bahkan jika perlu Kitu Menggung dapat mengiring kalian untuk bekerja bagi Kitu Menggung. Kisanak. Aturan apa yang kalian terapkan untuk memaksa kami bekerja bagi Kitu Menggung? Jangan banyak bicara, orang-orang dungu. Sekarang, kembalikan aliran air seperti semula. Sudah. Kami sudah mengembalikan aliran air seperti semula. Tidak seperti itu, setan alas. Aliran air itu kesendang buatan di pasang gerahan Kitu Menggung. Jika itu kau lakukan, aku berjanji untuk tidak melaporkan tingkah laku kalian. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi gelagah putih itu pun bertanya, kau akan melaporkan kepada siapa, Kisanak. Kepada Ki Gede Menoreh? Ki Gede Menoreh? Aku tidak mengenal Ki Gede Menoreh. Pemimpinku adalah Ki Tumenggung Wirataruna. Jika aku melaporkan kalian kepada Ki Tumenggung, maka habislah kalian berdua. Kisanak, berkata Ki Jaya Raga, daerah ini adalah daerah Tanah Perdikan Menoreh. Yang memimpin Tanah Perdikan ini adalah Ki Gede Argapati yang bergelar Ki Gede Menoreh. Tidak ada kekuasaan lain yang ada di Tanah Perdikan Menoreh ini selain kekuasaan yang ada di tangan Ki Gede Menoreh. Ki Tumenggung Wirataruna akan memanggil Ki Gede Menoreh. Jika Ki Gede Menoreh itu melindungi kalian, maka Ki Tumenggung Wirataruna akan menghukum Ki Gede Menoreh. Kau ini mengigau atau karena kau benar-benar tidak tahu tatanan. Apalagi tatanan pemerintahan. Baik, baik. Sekarang tidak memakai tatanan pemerintahan, bahkan tidak memakai tatanan apapun juga. Jika kau tidak mau mengembalikan aliran air ini ke sendang buatan, maka aku akan memukuli kalian berdua. Kawan-kawanku ini akan menjadi saksi apa yang telah terjadi di sini. Kau akan memukuli kami berdua? Ya. Apa boleh buat? Kalian tidak mau mendengarkan peringatanku. Aku akan memukuli kalian berdua sehingga kalian bersedia membendung parit-parit itu, sehingga airnya. Mengalir ke sendang buatan di pesang grahan Ki Tumenggung Wirataruna. Jadi kau sendiri akan memukuli kami berdua bertanya Ki Jaya Raga. Ya. Sulit untuk kau lakukan, Ki Sanak. Kami berdua akan lari ke arah yang berbeda. Aku yakin, bahwa kau tidak akan dapat mengejar kami. Kami adalah pelari-pelari tercepat di tanah perdikan menoreh. Persetan kalian, geram warang itu. Namun tiba-tiba ia berkata hampir berteriak kepada kawan-kawannya, kepung mereka. Jangan beri kesempatan mereka melarikan diri. Aku akan memukuli mereka sampai mereka mau membendung parit itu. Perintah itu tidak perlu diulangi. Orang-orang yang berdatangan bersama orang yang berkumis melintang itu pun segera menebar. Mereka telah mengepung belagah putih dan Ki Jaya Raga sehingga sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Nah, sekarang lakukan perintahku. Ki Jaya Raga lah yang menyahut, betapa kasarnya kau, tetapi kau masih baik hati. Kalian hanya mengancam agar kami bersedia membendung parit-parit itu. Wajah orang itu menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya ia pun berkata, Jadi, apa yang harus aku katakan kepadamu? Kau tidak mengancam untuk membunuhku. Karena itu, aku masih menaruh hormat padamu. Apa yang kau katakan itu, Ki Sanak. Kau orang tua yang tidak tahu diri. Kau kira aku tidak berani membunuhmu. Bukan itu maksudku. Tetapi kau tidak berniat membunuh. Tidak ada keinginanmu untuk melakukan pembunuhan. Sikap itu pantas dihormati. Persetan kau. Aku tidak tahu maksudmu. Tetapi sekarang jawab pertanyaanku. Kau mau membendung parit itu atau tidak? Ki Jaya Raga pun menjeleng. Katanya, maaf Ki Sanak. Aku tidak akan membendung parit itu. Bukankah sudah aku katakan berkali-kali? Bagus. Sekarang aku akan memukuli kalian berdua. Jika kalian mencoba untuk lari, maka kawanku itulah yang akan memukuli kalian. Orang itu pun tiba-tiba meloncat sambil mengayunkan tangannya ke wajah Ki Jaya Raga. Tetapi Ki Jaya Raga tidak membiarkan tangan orang berkumis itu menyentuhnya. Karena itu, dengan gerak yang sederhana, Ki Jaya Raga itu bergeser ke samping sambil memiringkan kepalanya, sehingga tangan orang itu tidak menyentuhnya. Orang itu memang terkejut. Tetapi ia belum menyadari apa yang terjadi. Yang dilakukannya itu memang belum bersungguh-sungguh sehingga mungkin sekali ia masih berdiri pada jarak yang terlalu jauh. Namun dalam pada itu, maka kakinya pun telah terjulur pula mengarah ke lambung gelagah putih. Tetapi seperti Ki Jaya Raga, maka gelagah putih itu pun bergeser ke samping pula. Kakinya yang terjulur itu tidak dapat menyentuh sasarannya. Sementara gelagah putih itu masih saja bersikap tenang-tenang dan bahkan seakan-akan tidak peduli. Orang berkumis melintang itu menggeram, anak iblis. Kalian mencoba menghindar, namun ternyata Ki Jaya Raga tidak memberikan kesempatan. Ia pun kemudian berkata, tangkap saja orang ini. Gelagah putih tanggap akan maksud Ki Jaya Raga. Ia pun segera meloncat dan menangkap satu tangan orang berkumis lebat itu, sementara Ki Jaya Raga pun menangkap yang sebelah lagi. Dengan tangkapan yang utuh, gelagah putih memegangi tangan orang berkumis yang terpilin itu, sebagaimana Ki Jaya Raga memegangi tangannya yang satu lagi. Orang berkumis melintang itu pun seakan-akan telah dijepit oleh dua kekuatan yang tidak teratasi. Sementara itu gelagah putih pun berkata, nah, sekarang kamilah yang akan memukuli kau, Kisanak. Bukan kau yang memukuli kami. Orang itu meronta. Tetapi semakin ia meronta, maka gelagah putih dan Ki Jaya Raga semakin keras menekan tangannya itu. Lepaskan. Lepaskan, teriak orang itu. Tidak mau, jawab gelagah putih, Jika aku lepaskan tanganmu, maka tanganmu akan kau pakai untuk memukuli aku. Orang berkumis itu pun kemudian berteriak pula kepada kawan-kawannya, Hi, apa yang kau lihat? Kenapa kalian menjadi kebingungan? Bantu aku untuk melepaskan tanganku. Kawan-kawannya baru sadar atas apa yang terjadi dengan orang yang berkumis lebat. Orang yang menurut pendapat mereka adalah orang yang mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar. Namun satu kenyataan, bahwa ketika kedua orang yang akan dipukulinya itu memegangi tangannya, orang berkumis lebat itu tidak mampu melepaskannya. Serentak kawan-kawan orang berkumis lebat itu berloncatan. Sementara itu gelagah putih dan kijayaraga pun telah mengangkat orang berkumis itu pada lengannya dan melemparkannya kepada sebagian orang yang menyerangnya bersama-sama. Tubuh orang berkumis itu pun kemudian terlempar dan menimpa sebagian dari kawan-kawannya. Mereka pun terdorong beberapa langkah surut dan akhirnya berjatuhan. Bahkan ada yang terjatuh di parit yang sudah tidak mengalir lagi. Tetapi tubuhnya justru menjadi berlumuran lumpur. Dalam pada itu, kawan-kawannya yang lain telah menyergapnya pula. Tetapi kijayaraga dan gelagah putih pun telah berloncatan saling menjauhi. Bahkan tiba-tiba saja kijayaraga dan gelagah putih lah yang berloncatan menyerang. Kaki merekap pun terayun mendatar menyambar orang-orang yang datang menyerang itu. Demikianlah, maka pertempuran pun telah berubah warnanya. Gelagah putih dan kijayaraga harus menghadapi beberapa orang sekaligus. Orang berkumis tebal yang tangannya kesakitan itu, telah ikut pula bertempur melawan gelagah putih dan kijayaraga. Sejenak perkelahian itu menjadi sengit. Namun orang berkumis melintang dan kawan-kawannya itu sama sekali tidak mampu mengimbangi ilmu kijayaraga dan gelagah putih. Beberapa saat kemudian, maka orang berkumis tebal itu serta kawan-kawannya telah menjadi semakin tertekan. Akhirnya, maka orang berkumis tebal itu pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk melarikan diri dari arena. Tetapi sambil berlari, orang berkumis itu masih berteriak, persoalan di antara kita masih belum selesai. Gelagah putih dan kijayaraga menarik nafas panjang. Mereka melihat orang-orang itu melarikan diri. Tetapi keduanya tidak mengejarnya. Marilah, berkata kijayaraga, kita harus segera melaporkan kepada Kigede Menoreh. Jika benar sendang. Buatan itu milik seorang tumenggung, biarlah Kigede Menoreh yang menyelesaikannya. Mungkin ia memerlukan bantuan Kirangga Agung Sedayu. Jadi, apakah kita sekarang langsung ke rumah Kigede ya? Kita sekarang langsung pergi ke rumah Kigede. Demikianlah, maka gelagah putih dan kijayaraga itu pun meninggalkan bendungan. Tetapi air masih tetap mengalir ke tanah Perdikan Menoreh. Sementara itu, malam sudah menjadi semakin gelap. Ketika mereka sampai di rumah Kigede, lampu minyak telah menyala di mana-mana. Kedatangan gelagah putih dan kijayaraga memang mengejutkan. Mereka pun langsung diterima oleh kijayaraga di perincitan. Ternyata kijayaraga tidak lagi berbahasa basi. Kigede tidak sempat bertanya kepada gelagah putih, kapan ia pulang dan apakah tugas-tugasnya selanjutnya. Kigede, berkata kijayaraga setelah melaporkan apa yang telah terjadi, mungkin orang yang disebutnya sebagai Kitu Menggung Wirataruna itu akan menelusuri persoalan itu dan menemui Kigede. Karena itu, maka sebaiknya Kigede mengetahui persoalannya yang sebenarnya. Kigede menoreh itu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kijayaraga dan gelagah putih tidak usah memikirkannya terlalu dalam. Jika benar Kitu Menggung Wirataruna itu datang menemui aku, aku akan meletakkan persoalannya pada tempat yang sewajarnya. Meskipun dia seorang tumenggung, tetapi Tanah Perdikan Menoreh memiliki kebebasan untuk mengurus dirinya sendiri. Jika ada barak prajurit Mataram yang dipimpin oleh Kirangga Agung Sedayu berada di Tanah Perdikan ini, itu adalah karena kelonggaran para pemimpin di Tanah Perdikan Menoreh. Pada angkatan pertama, para prajurit dari pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, banyak yang terdiri dari anak-anak muda dari Tanah Perdikan ini yang sampai sekarang masih cukup banyak pula. Apalagi pemimpinnya adalah orang yang mendapat tempat yang khusus di hati orang-orang Tanah Perdikan ini. Segala sesuatunya kami serahkan kepada Ki Gede, berkata Ki Jaya Raga, selanjutnya kami akan memberikan laporan pula kepada Ki Rangga Agung Sedayu. Baiklah Ki Jaya Raga. Aku akan memanggil prastawa. Jika besok parit itu dibendung lagi, biarlah prastawa yang membuka. Ki Jaya Raga yang ingin segera memberikan laporan kepada Ki Rangga Agung Sedayu pun segera minta diri. Gelagah Putih pun minta diri pula sambil berkata, Maaf Ki Gede. Aku belum dapat menghadap. Tetapi aku akan menghadap Ki Gede pada kesempatan lain. Tidak apa-apa Angger. Kita sedang berada dalam keadaan yang khusus. Sebaiknya Angger Rangga Agung Sedayu segera diberitahu pula, agar ia dapat bersiap-siap mengambil langkah terbaik seandainya orang yang menyebut dirinya Kitu Menggung Wirataruna itu datang menemuinya. Demikianlah, maka Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede, sementara Ki Gede pun segera memerintahkan seorang pembantunya untuk memanggil prastawa. Katakan, bahwa ada yang penting yang akan aku bicarakan. Ya, Ki Gede, sahut pembantunya yang segera pergi ke rumah prastawa. Prastawa masih duduk-duduk di ruang dalam. Makan malam baru saja disingkirkan. Namun masih ada minuman hangat yang masih ditinggalkan. Kedatangan pembantu Ki Gede memang agak mengejutkan. Apalagi ketika pembantu Ki Gede itu mengatakan, bahwa ada hal yang penting yang akan dibicarakan. Tentang apa bertanya prastawa. Aku tidak mendapat pesan lebih jauh. Tetapi Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih baru saja menghadap. Prastawa itu menarik nafas panjang. Katanya, baiklah aku akan menghadap. Apakah kita akan berjalan bersama? Pergilah dahulu. Aku akan segera menyusul sepeninggal orang itu, maka prastawa itu pun bergumam, aku akan lapar lagi. Apakah aku harus menyediakan lagi buat nanti tengah malam, kakang? Prastawa tertawa. Katanya, tidak usah. Mudah-mudahan di rumah paman, aku akan disegui pondoh dengan dendeng ragi. Dari mana mendapat pondoh dan dendeng ragi pada wayah seperti ini? Mungkin paman sudah menyediakannya sebelum memerintahkan pembantunya memanggil aku. Keduanya tertawa. Namun sejenak kemudian, prastawa pun meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Ki Gede menoreh. Ketika prastawa sampai di rumah Ki Gede, maka Ki Gede pun mempersilahkannya duduk di ruang dalam. Di peringgitan, anginnya terasa dingin, berkata Ki Gede. Ya, paman. Anginnya memang terasa basah. Sejenak kemudian, maka keduanya pun duduk di ruang dalam. Seorang pembantu Ki Gede pun segera menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Sambil menghirup minumannya Ki Gede pun kemudian menceritakan bahwa seorang tumunggung telah membangun sebuah pesanggerahan yang memiliki sendang buatan. Memang ada yang pernah berbicara tentang sebuah bangunan yang terhitung besar dan lengkap. Halamannya luas namun berdinding cukup tinggi, sehingga hanya sedikit bagian depannya sajalah yang kelihatan dari pintu regol jika pintunya terbuka. Mungkin rumah itulah yang dimaksud. Tetapi rumah itu berada di luar tanah perdikan menoreh. Ya, rumah itu memang tidak berada di tanah perdikan menoreh. Tetapi orang-orangnya telah membendung parit yang mengalirkan air di padukuhan iduk dan sekitarnya. Dua jalur parit telah dibendungnya, sementara airnya dialirkan ke sendang buatan di pesanggerahan itu. Prastawa mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede pun bercerita sebagaimana dilaporkan oleh Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Jadi Ki Jaya Raga dan Kakang Gelagah Putih telah melihat parit yang telah mereka sumbat itu. Ya, sahut Ki Gede yang kemudian telah menceritakan peristiwa selengkapnya. Prastawa menarik nafas panjang. Katanya, kita harus mencegah peristiwa itu terulang, paman. Jika parit, itu dibendung lagi, maka sawah padukuhan iduk dan sekitarnya akan kering. Sementara itu, tanaman yang sedang tumbuh menjadi besar itu sangat membutuhkan air. Karena itu, aku telah memanggilmu Prastawa. Sebaiknya kau awasi bendungan pucung. Jangan sampai Ki Tumenggung yang telah membuat pesanggerahan itu, atau orang-orangnya menyumbat parit kita. Bukan berarti bahwa kita tidak mau memberi air kepadanya. Tetapi sebaiknya kita harus berbagi. Seberapa banyak air yang akan kita berikan kepada mereka. Bukankah sendang buatan itu tidak harus penuh dalam sehari? Setelah penuh, sendang itu pun masih harus dialiri air paman. Air di sendang itu tentu meresap dan menguap. Bahkan mungkin untuk menyiram tanaman-tanaman di taman yang ada di sekitar sendang itu. Karena itu, bicarakan baik-baik. Mereka tidak dapat merampas seluruh aliran air dari bendungan pucung itu. Baik, paman. Jika besok mereka membendung parit itu lagi, maka aku akan menemui mereka. Atas nama paman aku akan bertemu dengan Ki Tumenggung yang telah membuat pesanggerahan itu. Kita akan menjelaskan masalahnya. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya malam ini kau perintahkan satu-dua orang anak muda yang sedang meronda untuk melihat parit itu. Apakah masih tetap mengalir atau parit itu telah disumbat lagi? Baik, paman. Tetapi untuk membicarakannya, sebaiknya kau menunggu sampai esok pagi. Kau tidak perlu datang menemui Ki Tumenggung malam ini. Tetapi mungkin Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih telah mengambil tindakan langsung seperti yang dilakukannya senjata di. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya kau pun menghubungi mereka. Pergilah ke rumah Ki Rangga. Baik, paman. Aku akan bertemu dengan Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih, agar langkah yang kita ambil dapat sejalan. Malam itu, setelah minum minuman hangat serta makan sepotong jenang nangka, maka Prastawa pun minta diri untuk pergi ke rumah Ki Rangga Agung Sedayu. Prastawa tahu bahwa pada saat apapun, Ki Rangga akan dapat menerima tamu dengan terbuka. Ketika Prastawa sampai di rumah Ki Rangga Agung Sedayu, Prastawa justru terkejut. Di halaman rumah itu terdapat sekelompok orang yang sedang sibuk berbincang dengan Gelagah Putih, Ki Jaya Raga dan Ki Rangga Agung Sedayu sendiri. Marilah, silahkan duduk di pendapa, Ki Rangga mempersilahkan. Tetapi orang-orang itu tidak mau. Seorang di antaranya menyahut, terima kasih, Ki Rangga. Kami hanya ingin tahu, kenapa Ki Tanda mengeluh, bahwa air di parit itu tidak mengelir. Ki Tanda pun mengatakan, bahwa Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih sudah pergi menyusuri parit itu. Sekarang parit itu sudah mengalir lagi. Tetapi entah nanti, jika demikian kami berdua pergi, mereka membendung parit itu lagi. Kita akan membicarakannya Ki Jaya Raga, sahup Prastawa tiba-tiba. Orang-orang yang ada di halaman itu pun menyebak. Dalam keremangan malam mereka melihat Prastawa melangkah mendekati Ki Rangga Agung Sedayu. Marilah, naiklah, Ki Rangga mempersilahkan. Prastawa itu pun kemudian naik ke pendapa dan langsung ke peringgitan ditemui oleh Ki Rangga Agung Sedayu, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Tetapi orang-orang yang berkerumundi. Halaman tidak mau dipersilahkan naik. Mereka justru minta diri. Biarlah anggar Prastawa membicarakannya dengan Ki Rangga, berkata seorang yang rambutnya sudah ubanan. Orang-orang yang berkerumun di halaman itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Rangga Agung Sedayu. Ketika mereka melihat Prastawa datang menemui Ki Rangga, maka mereka pun yakin bahwa segala sesuatunya akan dapat diselesaikan, karena Prastawa tentu sudah bertemu dan berbicara dengan Ki Gede. Di peringgitan, Prastawa pun kemudian telah berbincang dengan Ki Rangga, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Ki Jaya Raga telah menjelaskan semakin terperinci, apa yang telah terjadi dengan air dari bendungan pucung itu. Jika mereka membendung parit itu lagi, biarlah esok aku menemui Ki Tumenggung, berkata Prastawa, Paman berpesan bahwa aku tidak perlu datang malam-malam ke rumah itu. Ya, sebaiknya memang begitu, sahut Ki Rangga Agung Sedayu. Ki Jaya Raga mengerutkan dahinya. Pendapatnya memang agak berbeda. Menurut Ki Jaya Raga, jika malam ini mereka membendung parit itu lagi, maka sebaiknya mereka datang malam itu juga. Kita memang tidak perlu menemui Ki Tumenggung malam ini. Tetapi jika penyumbatan parit itu terjadi, kita langsung saja membukanya tanpa harus berbicara dengan Ki Tumenggung. Baru esok, seperti dikatakan oleh Ki Gede dan Ki Rangga Agung Sedayu, kita menemui Ki Tumenggung. Bukankah kita tidak memerlukan air malam ini bertanya Ki Rangga Agung Sedayu. Jika air berhenti mengalir, mereka yang mendapat giliran mengairi sawahnya menjelang fajar, akan mendalami kesulitan. Padahal setelah matahari terbit, mereka yang mendapat giliran tetap minta air itu dialirkan ke sawahnya. Aku akan menemui Ki Ulu-ulu. Tetapi lebih baik kalau parit itu tidak berhenti mengalir sehingga orang-orang di Padukuhan Induk dan sekitarnya tidak akan mengalami penundaan berwitun untuk mengairi sawahnya. Gelagah putih pun kemudian berkata, Aku sependapat dengan Ki Jaya Raga. Kita akan menemui Ki Tumenggung Wirataruna esok pagi. Tetapi malam ini, air itu harus tetap mengalir di Padukuhan Induk dan sekitarnya. Jika mereka bertindak kasar, maka kita pun akan bertindak kasar pula. Tetapi jika mereka dapat mengerti penjelasan kita, agaknya keadaan akan menjadi lebih baik. Ki Rangga Agung Sedayu memang menjadi agak sulit untuk mengambil keputusan. Dengan nada Dataria pun berkata, Ki Tumenggung Wirataruna adalah seorang Tumenggung yang baru saja diwisuda. Mungkin berbareng dengan Ki Tumenggung Purbasana. Karena itu, aku berniat untuk berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna sebelum terjadi kekerasan. Namun dalam pada itu, selagi mereka berbicara di peringgitan, seorang laki-laki yang masih terhitung muda, yang agaknya sedikit lebih tua dari gelagah putih, memasuki regol halaman itu dengan tergesa-gesa. Prastawa, panggil orang itu. Prastawa pun kemudian bangkit berdiri dan berjalan turun ke halaman. Sementara Ki Rangga Agung Sedayu berkata, Silahkan naik saja. Kita dapat berbicara di sini. Terima kasih, Ki Rangga. Aku hanya sebentar. Kakang panggih mengatakan bahwa Prastawa ada di sini. Ada apa bertanya Prastawa? Laki-laki itu adalah kawannya bermain sejak kanak-kanak sehingga menjadi orang tua. Keduanya senang sekali bermain layang-layang. Paritnya tidak mengalir lagi. Ki Jaya Raga dan gelagah putih pun segera bangkit pula. Namun Ki Rangga Agung Sedayu pun telah ikut bangkit dan turun ke halaman. Jadi orang-orang itu menggung Wirataruna itu memang mencari perkara, berkata Ki Jaya Raga. Apakah kau memerlukan air sekarang bertanya Ki Rangga Agung Sedayu? Giliranku memang sekarang, Ki Rangga, jawab orang itu. Bagaimana jika ditunda sampai besok? Sawahku sudah kering. Meskipun jika terpaksa, tanamanku memang masih dapat bertahan. Tetapi jika giliran berikutnya memaksa untuk membuka pematangnya dan mengalirkan airnya pagi-pagi sekali, maka aku keberatan. Sebaiknya kita tidak usah menunda, berkata Ki Jaya Raga, aku dan gelagah putih akan membuka parit itu. Bahkan seandainya kita menggung Wirataruna itu menungguinya. Namun tiba-tiba saja Prastawa pun berkata, tetapi mereka telah menyinggung hak kita, Ki Rangga. Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Prastawa masih juga terhitung muda, sehingga jika ia tersinggung, maka darahnya masih cepat menjadi panas. Bukankah Ki Gede berpesan untuk membicarakannya esok pagi bertanya Ki Rangga Agung Sedayu kepada Prastawa? Paman memang selalu lamban. Paman sudah tua. Agaknya Paman selalu menghindari perselisihan. Tetapi jika hak kita sudah dilenggar, agaknya kita tidak dapat tinggal diam. Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Agaknya sulit baginya untuk mencegah orang-orang itu pergi menelusuri air. Apalagi Ki Jaya Raga pun kemudian berkata, Ki Rangga jarang sekali langsung berhubungan dengan tanaman di sawah. Tetapi kami yang setiap hari menyatukan diri dengan tanaman di sawah akan merasa seakan-akan kamilah yang kehasan. Ki Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Kita akan berbicara dengan Ki Tumenggung Wirataruna, kecuali jika Ki Tumenggung juga menunggui ujung paritnya. Baik Ki Rangga, sahut laki-laki yang masih terhitung muda, yang telah melaporkan bahwa paritnya tidak mengalir. Bukan kau yang akan pergi. Tetapi kami. Aku, Prastawa, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih. Jika Ki Tumenggung itu menyiapkan orang-orangnya tidak apa-apa. Asal kita tidak datang untuk berkelahi. Tentu tidak akan terjadi kekerasan. Tetapi kekerasan itu sudah terjadi. Hanya sedikit salah paham. Karena itu jangan pergi bersama kami, nanti akan terjadi salah paham yang lebih parah lagi. Laki-laki itu tidak dapat memaksa. Meksipun demikian, ia pun berkata kepada Prastawa, jika kau perlukan kami, beri kami isyarat. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu pun bertanya, kami siapa? Maksudku. Pengawal Tanah Perdikan. Apakah kita akan berperang? Laki-laki itu terdiam. Demikianlah, maka Ki Rangga Agung Sedayu, Prastawa, Ki Jaya Raga dan Gelagah Putih pun kemudian pergi menelusuri. Parit yang aliran airnya menjadi kecil sekali itu. Seperti biasanya jika pergi ke sawah, Ki Jaya Raga pun membawa cangkulnya pula. Sebelum mereka pergi, Ki Rangga Agung Sedayu sempat berpesan, ingat, tidak boleh ada seorang pun yang menyusul kami. Jika itu terjadi, maka orang itu akan kami kenakan hukuman. Laki-laki itu pun mengangguk. Ia sadar, bahwa Ki Rangga Agung Sedayu itu bersungguh-sungguh. Demikianlah, ketika malam menjadi semakin pekat, empat orang telah menelusuri jalan menuju ke ujung parit yang tersumbat. Agaknya padukuhan-padukuhan apalagi bulak-bulak panjang dan pendek sudah menjadi sepi. Ketika mereka sampai di ujung parit yang tersumbat, mereka berempat menjadi agak terkejut. Di sekitar mulut parit yang tersumbat itu, beberapa orang yang berjalan hilir mudik mengawasinya. Sementara itu, masih ada orang lain yang duduk-duduk di tanggul parit yang hampir tidak mengalir itu. Nampaknya mereka telah bersiap-siap untuk bertindak kasar, desiski jaya raga. Aku akan mencoba berbicara dengan mereka berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Meskipun agak ragu, Ki Rangga Agung Sedayu dan ketiga orang yang lain pun mendekati orang-orang yang berada di sekitar ujung parit yang telah disumbat lagi itu. Demikian orang-orang itu melihat kedatangan empat orang dari arah tanah perdikan, maka mereka pun serentak berdiri. Dua orang di antara mereka pun telah menyongsong Ki Rangga Agung Sedayu. Tetapi orang itu bukan Kitu menggungungi rata runa. Namun sebelum Ki Rangga Agung Sedayu berkata sesuatu, maka seorang di antara kedua orang yang menyongsong Ki Rangga itu sudah mengeram. Pergi. Pergi dari sini. Sebentar Kisanak, Sahut Ki Rangga, ada yang ingin aku jelaskan. Pergi. Aku tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan igauan orang-orang tanah perdikan menoreh. Dengarlah. Aku datang bersama prastawa atas nama Ki Gede menoreh, kepala tanah perdikan menoreh. Diam. Sudah aku katakan, tidak ada yang akan kita bicarakan. Sekarang, kalian harus pergi dari sini. Atau kalian akan mengalami nasib buruk. Jangan begitu Kisanak. Bukankah kita dapat berbicara baik-baik? Masalahnya bukanlah satu hal yang tidak akan dapat diselesaikan. Cukup, teriak yang seorang lagi, kami tidak mau dengar igauan orang-orang tanah perdikan. Sekarang pergi atau kami akan mengikat kalian di sini sampai esok pagi. Kisanak, Sahut Prastawa, aku ingin berbicara dengan Kitu Menggung Wirataruna. Atas nama Ki Gede menoreh, aku membawa wawanang untuk membicarakan penyelesaian soal air ini. Bagi kami, para petani di tanah perdikan menoreh, air merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda, apalagi pada saat tanaman kami sedang tumbuh menjadi besar, menjelang musimnya padi bunting. Air adalah sama halnya dengan hidup kami. Cukup. Cukup, teriak seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan yang berdiri di atas tanggul parit yang sudah disumbat itu. Belum kisanak, Sahut Prastawa. Usir mereka. Aku muak melihat kehadiran mereka. Dua orang di antara mereka adalah orang-orang yang tadi telah datang kemari, Kakang. Orang-orang yang dengan kasar dan kekerasan membuka sumbat pada kedua parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk itu. Bagus. Agaknya mereka merasa menang. Sekarang mereka akan mengulangi kemenangannya itu lagi. Tidak. Bukan begitu kisanak, Sahut Ki Rangga Agung Sedayu, kami datang untuk membicarakannya dengan baik-baik. Cukup, cukup. Aku tidak mau dengar lagi apapun yang akan kalian katakan. Tapi kami harus berbicara. Belum lagi Ki Rangga Agung Sedayu selesai berbicara, maka orang yang berdiri di atas tanggul parit yang sudah disumbat itu mencengkam lumpur di bawah kakinya. Kemudian dilemparkannya ke arah Ki Rangga Agung Sedayu. Dengan gerak naluriah Ki Rangga Agung Sedayu telah bergeser serta memiringkan tubuhnya, sehingga segenggam lumpur yang diarahkan ke dadanya itu tidak mengenainya. Tetapi mereka yang melihat segenggam lumpur itu meluncur, telah terkejut karenanya. Lumpur itu meluncur lebih cepat dari anak panah. Karena segenggam lumpur itu tidak mengenai Ki Rangga Agung Sedayu, maka lumpur itu pun telah menerobos gerumbul perdu yang ada di belakang Ki Rangga berdiri. Akibatnya memang mengejutkan. Ranting-ranting pada gerumbul perdu itu pun menjadi rantas berpatahan. Ki Rangga Agung Sedayu, Gelagah Putih, Ki Jaya Raga dan Prastawa menjadi berdebar-debar. Jantung merekap pun terasa semakin cepat berdetak. Namun ketika Ki Jaya Raga bergeser maju, Ki Rangga Agung Sedayu telah menggamitnya. Sudah aku katakan, jangan ada yang berbicara lagi, geram orang yang berdiri di atas tanggul itu. Kata-katanya tiba-tiba terpotong oleh kesadarannya, bahwa orang yang telah dilempar dengan segenggam lumpur itu ternyata mampu menghindar. Tunggu, Ki Sanak, berkata Ki Rangga Agung Sedayu, aku akan berbicara dengan Ki Tumenggu. Tetapi orang itu tidak mau mendengarkannya. Tiba-tiba saja ia berteriak, usir mereka. Yang melawan, tangkap dan ikat pada batang pepohonan di halaman pasang gerahan. Besok kita akan mengadili mereka. Orang-orang yang bertebaran di sekitar tempat orang-orang itu menyumbat parit yang mengalirkan air ke padukuhan induk tanah perdikan itu pun serentak bergerak. Mereka sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang-orang yang datang dari tanah perdikan menoreh itu untuk berbicara. Ki Rangga Agung Sedayu memang menjadi agak bingung. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh. Orang-orang itu pun telah berdatangan menyerangnya. Yang lain menyerang Gelagah Putih, Kijaya Raga dan Prastawa. Perkelahian sudah tidak dapat dihindari lagi. Orang-orang yang menyumbat parit itu benar-benar telah siap untuk berkelahi. Gelagah Putih, Prastawa dan Kijaya Raga, sebagaimana juga Ki Rangga Agung Sedayu, memang tidak mempunyai pilihan. Mereka harus melindungi diri mereka dari serangan-serangan yang datang seperti angin ribut. Ternyata orang-orang yang menunggui parit yang telah mereka sumbat itu benar-benar telah mempersiapkan diri. Orang-orang yang bertempur melawan Gelagah Putih dan Kijaya Raga sebelumnya, telah memberikan laporan, bahwa orang Tanah Perdikan itu adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, orang yang diserahi sebagai pemimpin yang harus mengamankan pesanggerahan itu telah datang sendiri untuk menghalau orang-orang Tanah Perdikan yang diperhitungkan tentu akan datang lagi. Karena itu, maka beberapa orang yang kemudian menunggui parit itu adalah orang-orang terpilih di antara para penunggu pesanggerahan itu. Dengan demikian, maka pertempuran yang terjadi itu pun menjadi semakin sengit. Para pengawal pesanggerahan itu telah meningkatkan ilmu mereka untuk menghadapi orang-orang yang datang dari Tanah Perdikan itu. Ki Rangga Agung Sedayu masih saja ragu-ragu untuk bertindak. Namun orang-orang yang bertempur melawan Ki Rangga itu, telah mengerahkan kemampuan mereka. Mereka berusaha untuk menangkap Ki Rangga Agung Sedayu untuk diikat di halaman pesanggerahan untuk diadili esok pagi. Pemimpin pengawal pesanggerahan itu telah bergabung dengan mereka yang bertempur melawan Ki Rangga Agung Sedayu serta berusaha menangkapnya. Yang lain telah berusaha untuk menangkap Prastawa. Prastawa yang mengaku mendapat wawenang dari Ki Gede Menoreh itu, akan ditangkap dan kemudian Ki Gede Menoreh akan dipanggil oleh Ki Tumenggung. Tetapi ternyata tidak mudah menangkap keempat orang dari Tanah Perdikan Menoreh itu. Seperti yang telah dilaporkan oleh orang berkumis lebat melintang di bawah hidungnya itu, bahwa orang Perang Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ternyata orang-orang yang menunggui parit yang disumbat itu semakin lama semakin mengalami kesulitan. Orang-orang dari Tanah Perdikan Menoreh itu jumlahnya tidak lebih dari 4 orang. Tetapi ternyata bahwa sekelompok pengawal pesanggerahan itu sama sekali tidak mampu mendesak mereka, apalagi menangkap. Bahkan setiap kali ada di antara mereka yang terlempar jatuh. Ada yang dengan cepat dapat bangkit kembali, tetapi ada yang kesakitan yang harus berdiri dengan menekan pinggangnya dengan telapak tangannya. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Para pengawal pesanggerahan itu telah mencoba mengerahkan kemampuan mereka. Namun orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu tidak dapat mereka kalahkan. Prastawa yang kadang-kadang agak terdesak, selalu saja dicampuri arenanya oleh kijayaraga atau gelagah putih. Sementara itu pemimpin pengawal pesanggerahan itu pun menjadi heran, bahwa di Tanah Perdikan Menoreh yang jauh dari Mataram itu terdapat orang-orang berilmu tinggi. Ternyata sekelompok pengawal yang jumlahnya berlipat itu tidak dapat mengusir empat orang yang datang untuk membuka sumbat yang menutup aliran air ke padukuhan induk Tanah Perdikan dan sekitarnya. Bahkan semakin lama keempat orang itu semakin menekan mereka sehingga beberapa orang mulai kesakitan dan sulit untuk dapat bangkit berdiri apabila mereka terlempar jatuh. Ketika tiba-tiba saja beberapa orang di antara mereka menarik senjata mereka, maka keempat orang yang datang dari Tanah Perdikan Menoreh itu berloncatan mundur. Kisanak, berkata Kirangga Agung Sedayu, jangan bermain dengan api. Nanti kulit kalian akan tersengat dan akan terluka. Kalian menjadi ketakutan, geram pemimpin pengawal pesanggerahan itu, jika kalian tidak menyerah, maka kalian akan dicincang habis oleh orang-orangku. Bagaimana jika yang terjadi sebaliknya? Karena itu, berhentilah. Biarlah aku berbicara dengan Kitumenggung Wirataruna. Kitumenggung tentu akan dapat mengerti kesulitan yang kami alami. Para petani dari Padukuhan Induk Tanah Perdikan dan sekitarnya. Persetan. Menyerah atau kami akan mencincang kalian, geram pemimpin pengawal itu.